Siapkan fisiknya sih Halo, mau semua orang lihat Pusat di komorongan, semangat untuk melihat Saya minta bapak, karena ini buat lebih dari kita Awal akan ada buah yang akan terbang melindungi istora Dan saya mau melihat ekspresi teman-teman semua Semangat teman-teman semua, oke? Mohon berduanya, terima kasih Semangat, kamu semua ke lihat Terima kasihSemang, teman-teman Terima kasihSemang, sensors Terima kasihSemang, teman-teman Kosar biasa, selamat menikmati Semangat kau, semangat, selamat menikmati Semangat untuk kenangan Semangat ni pahamu Semangat... Saya akan lakukan dengan menang Semangat! Terima kasih. 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 Semakin meriah? 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 Semakin maju? Iya, iya. Bagus ya, iya, iya. Tapi kalau lo sendiri bermain bulu tangkis? Enggak. Kenapa? Saya main musik. Bermusik? Ini kalau tau ya nostalgia ini sangat populer di Malaysia dengan bandnya yang bernama Daun. Betul kan? Apaan? Band lo? Hujan. Hujan, hujan. Ya, maaf. Sabar. Enggak ada tulis di situ. Sabar, sabar. Duduk, sabar. 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 Udah nampak ini gue di bully di sini. Maaf, maaf. Oke lah, nanti kita akan ngobrol sama Mbak Grecia Poli juga ya. Terakhir juara Asian Games ya, Mbak Grecia. Bersama, eh, Olimpiade. Kalah, kalah. Bikin emosi ya. Eh, sorry. Maaf. Mbak Grecia terakhir juara Olimpiade bersama Apriani. Iya, betul. Nah, itu dia. Di Istora sendiri pernah main gak Mbak Grecia? Sering, sering main. Sering ya? Tuh tahun pasti main di sini. Nah, itu dia. That's why kenapa kita tribute to Istora. Karena ini adalah host of badminton world. World badminton. Jadi rumah bulu tangkis dunia itu ada di Istora. Oke, nanti kita ngobrol lagi. Sekarang kita akan melihat persiapan ganda campuran Indonesia. Yaitu Arya Saloka. Dan juga Ziva Magnolia. Silahkan Harling. Hai, Vivi Nede. Sekarang gue lagi ada di backstage. Dan gue akan mewawancarai Arya dan juga si Ziva. Seperti... Halo, Kak Vincent. Ini dari mana coba? Ini kenapa belum siap dan rambut acak-acakan? Ini tadi abis pemanasan dulu di luar. Ini mau mandi sebentar ya. Dari tadi belum mandi. Yaudah cepetan deh, cepetan. Ya untung masih ada waktu ya Vivi Nede. Karena kan ini ganda campuran dulu. Cuma kayak gak habis pikir aja. Ini tuh di tengah-tengah persiapan seperti ini. Terus dia sempet-sempetnya mandi. Emang cepet? Kan pasti butuh waktu lama. Ini kayak kita tungguin dulu ya. Kita pastiin dulu ya. Supaya dia bisa cepet keluar terus bisa persiapan. Karena kan kayaknya harus latihan dulu ya. Harus stretching-stretching gitu. Tapi bingung deh. Seorang Vincent Rompis bawa gayung gitu masuk kamer mandi. Hmm, keluar-keluar jadi apa ya? Masih lama kak. Buruan udah dipanggil. Luar biasa. Ini mandi bebek. Mandi bebek namanya. Selesai mandi saya gimana? Cepet kan? Cepet dong. Mandi bebek ini mah cepet banget. Enggak lah. Saya tadi beneran mandi. Tapi bisa cepet karena pakai Life Boy 3 in 1. Sabun mandi, shampoo, dan face wash jadi satu. Bikin rambut saya lembut, wajah mulus, dan badan bebas kuman sekaligus. Emangnya boleh? Emangnya aman pakai sabun mandi jadi shampoo jadi face wash juga? Aman dong Harley. Formulanya sudah teruji secara dermatologis. Aman buat dipakai dari kepala muka sampai ke kaki. Oh mantesan mandinya sat-sat gitu. Harusnya ya kalau udah segar gini pasti bakalan siap banget melawan tim Malaysia. Dan pastinya yakin menang dong? Oh tentu tidak. Menang dong. Hidup tim Malaysia? Hidup Malaysia. Jom sangat, jom sangat. Teruk, teruk. Gagak, gagak. Good luck ya buat tim Indonesia. Vincent dan Duta nanti ya untuk ganda putra. Tapi sekarang kita mau ngobrol dulu sama ganda campuran Indonesia. Yang sedang bersiap-siap dan kayaknya memang sudah sangat ready untuk bisa melawan tim Malaysia. Kita ke sebelah sana. Halo Ziva dan Arya mukanya itu udah ready banget aku yakin. Gimana persiapan kalian? Persiapannya boleh dijawab sama Arya. Gimana Mas Arya? Siap dong persiapannya matang, latihannya juga udah maksimal semuanya. Jadi ya Insya Allah bisa, yang utama bisa menghibur. Ya udah kita tanya sama Ziva deh kalau kamu disuruh pilih ya kamu disuruh nyanyi 30 lagu sama tanding setiap bulan. Nyanyi 30 lagu. Tantangan apa sih yang kamu dapat ketika kamu sekarang mau jadi atlet nih? Tantangannya banyak banget ya karena biasanya aku kan nyanyi ya udah gitu emang dari kecil suka nyanyi. Kalau main bulu tangkis iya juga sih dari kecil suka nyanyi. Tapi gak terlalu digeluti gitu ya? Betul jadi sekedar hobi doang. Sedangkan ini jadi pengalaman pertama aku untuk turnamen gitu. Itu deg-degannya parah sih Ziva asli iya kan? Parah parah parah. Mas Arya hamil empat sempat cedera di lapangan pada saat latihan tapi malah eksten satu jam. Ceritain dong. Iya jadi memang over apa ya over aktif lah ini badan dari yang kaki lah ya. Yang kaki udah sebenernya harus istirahat gitu. Tapi memang karena jiwa atlet kembali ya. Kalau kayaknya tuh kayak kalau misalkan satu hari gak dapat program latihan tuh kayak ada yang ketinggalan gitu. Makanya udah paksa deh paksa. Makanya ya udah treatmentnya di lapangan. Coba dong sampaikan sesuatu untuk tim Malaysia yang kayaknya udah kepengen banget ngelawan kalian. Siapa dulu? Ziva dulu. Aduh apa ya. Karena disini. Aduh gede banget suara aku di luar ya. Karena disini kita membawa nama negara. Indonesia dan Malaysia. Semoga kita bisa memberikan yang terbaik. Pokoknya fun match aja deh pokoknya. Fun match tapi sengit. Arya. Naya. Wah. Ya. Bismillah. Amin. 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 Ya udah silahkan lanjutin persiapan kalian di ruangan. Good luck untuk nanti ya. Iya good luck kalian berdua. Nah itulah dia pimpin dadas ganda campuran Indonesia yang sudah sangat siap untuk melawan ganda campuran Malaysia. Nah gak afdal ya rasanya kalau kita gak wawancara dua atlet Malaysia ini kita ke ruangannya aja deh. Tapi gue butuh jalan gue balikin dulu ya ke Kak Desta silahkan. Ziva sama Arya sih kayaknya gak usah diragukan lagi ya. Ini mereka sama-sama kuat ya. Kalau gue sih prediksi sih mereka bisa menang. Kalau menurut Gracia sendiri gimana? Iya tadi udah sempat tanya-tanya mereka. Mereka tuh siap. Siap. Mereka udah latihan setiap hari gitu ya. Wow. Setiap hari latihan. Tapi memang kalau ditonton segini banyak orang memang pressure nya lebih berat ya. Nah itu yang membedakan. Biasanya kalau kita udah latihan ketika pertandingan tuh 20% lah kemampuan kita bisa keluar. Jadi memang itu tergantung nanti si Ziva sama. Tapi faktor penonton rame ini juga mempengaruhi ya. Mempengaruhi. Nah pada pulang deh ya pada balik. Tapi ya sebelum lanjutin lagi ya. Ini ada yang penting nih. Sini 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 sini. Kamera. Vipindedes. Sini 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 sini. Vipindedes. Sini 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 sini. Jadi gak nih? Malu nih gue. Nah ini dia. Vipindedes. Gue punya yang bisa beresin permasalahan lo dengan cepat. Mau tau? Bisa apa aja? Ini dia. Yang gak bikin nangis. Yang gak bikin repot dan yang gak bikin ribet. Gak tau belum apa? Gue tungguin ya. Satu. Dua. Tiga. Belum tau juga. Gimana sih? Oke. Gue kasih tau aja ya. Ini dia. Nippon. Elastex. Three in one. Memangnya kenapa bisa sih? Karena di dalamnya udah ada cet dasar, cet anti bocor dan bisa untuk cet akhir juga. Semuanya ada di dalam satu kaleng ini. Nippon Elastex. Udah jadi andalan gue banget di saat musim hujan gini nih. Gak mau kan rumah jadi gampang bocor pas musim hujan. Nah gue kasih tau lagi nih ya kehebatannya. Dengan teknologi hydroflex, cetnya lebih encer dan elastis. Jadinya bisa dengan mudah meresap ke pori-pori tembok. Gak langsung takut capek. Karena daya sebarnya luas. Sehingga penggunaan cet dua kali lebih cepat. Rembes, netes, pasti beres pakai Nippon Elastex. Noh, nanya lagi Noh. Silahkan ambil micnya. Tapi lu sendiri kan memang juga aktif di dunia bulu tangkis ya? Tidak. Apa? Lu bilang iya aja kenapa sih? Iya. Iya maaf, maaf. Iya. Tapi kalau band lu yang armada, itu band lu armada ya? Maaf, hujan, hujan. Kita kembali ke studio. Gak usah, gak usah. Nantilah kita ngobrol lagi. Ini karena durasinya ketat sekali nih. Maaf ya. Nanti kita akan ngobrol lagi. Sekarang kita lihat. Tadi sudah ditunggu soalnya sama Ganda Malaysia. Pengen tau kan Ganda Malaysia campuran yaitu Atita Haris dan juga Atu Zero. Silahkan Harley. Mana nih pendukungnya tim Malaysia? Wow sudah ada Atita Haris dan juga Atu Zero disini. Apa kabar? Apa kabar? Bye. Alhamdulillah saya sehat. Sehat ya emang mereka tuh ya dari tadi gak bisa diem. Bener-bener gak duduk sama sekali. Udah berasa jadi atlet banget. Betul, saya sudah merasa saya sebagai seorang atlet yang tersohor untuk malam ini sajalah. Tapi kalau untuk seterusnya kamu mikir ya kayaknya ya. Jawab, jawab. Kenapa saya jawab? Jawab. Aku gak ada disini. Atita, kamu kan ya backgroundnya memang bukan atlet. Tapi sekarang kamu akan dipertandingkan disini. Divin dashboard dan gimana perasaan kamu? Kamu deg-degan kamu nervous atau seperti apa? Semuanya ada. Mixed film, mixed veggie. Tapi mereka memang kelihatan sangat confident. Kamu kan bilang ya katanya kamu confident banget untuk melawan tim Indonesia. Sekonfident itu? Ah, confidentnya cuma 2 minit yang sebentar tadi. Bila sudah masuk disini confident saya sudah hilang. Antarin saya paling. Jangan dong, jangan-jangan nanti ya. Nanti pulang, nanti diantarin pulang ya. Ya oke, apa aja yang kamu persiapkan selama ini gitu selain latihan. Apakah ada makanan sehat yang kamu konsumsikan atau apa? Enggak ada, hanya aku mau enjoy saja the game. Oke, jadi mikirnya cuma enjoy aja pokoknya. Biar gak beban ya. Kalau kamu are recruiting? Yang soalnya saya sampai-sampai disini saya terus cari nasi padang ya. Saya cari bakso sebab dia punya rasa di Malaysia ini gak sama. Tapi disini memang sedap. Ayam penyel? Iya sudah dapat. Dua hari makanya benda sama aja. Semoga perut babet saja ya. Oke, good luck untuk kalian. Semoga hasilnya terbaik ya. Semoga nanti bisa melawan tim Indonesia dengan amat sangat bagus juga. Karena mereka yakin menang loh. Mau bilang apa kamu sama Arya? Mau bilang apa kamu sama Arya? Kata Arya. Gua sih yakin menang. Saya Arya. I love you. Gak bisa ngomong. Oke, good luck. Bye. Silahkan lanjutin. Kesana kesana kesana. Lucu terus. Memang komedian ini ya. Vivi Dedes gue mau kasih tau sama kalian kalo ada yang namanya Life Boy 3 in 1. Ya. Nah kalo misalnya Jakarta nih kan lagi gerah-gerahnya ya rasanya tuh pengen mandi terus. Bener-bener tuh sumuk gitu ya kalo bahasa Jawanya. Tapi gue tuh pengennya yang cepet-cepet aja. Nah ternyata ada yang namanya Life Boy 3 in 1 ini. Sabun, campur, fast wash jadi satu buat solusi Vivi Dedes. Pokoknya kalo mandi pake Life Boy 3 in 1 jadi saat-saat anti ribet deh. Dan sekarang mendingan kita udah fokus aja sama pertandingan ganda campuran ini ya. Kita balikin deh ke kak Desta silahkan. Yuk kita mulai aja. Thank you Harley. Itu yang keribu agak ngeselin ya. No ya. Ya no ya. Agak ngeselin ya orangnya. Iya. Jawab keemang. Dia ngambek kan gara-gara gue salah band tadi. Oke lah terima kasih kalo begitu. Harli tadi laporannya Vivi Dedes. Saat lagi kita akan menyaksikan pertandingan ganda campuran Indonesia versus Malaysia. Antara Arya Saloka dan Ziva Magnolia. Berhadapan dengan Adita Haris dan Atu Zero. Jangan kemana-mana. Tetap di Vinesport 2020-2023. Presented by Bang BDB. Terima kasih. Capacit untuk mencari? Apaan sih lu bikin kaget aja. Sekarang tuh lagi musim hujan. Hujan dulu Vincent. Wih, gue takut dia pada bocor nih tuh. Tuh, tuh. Lo udah tau belum? Kalau kita tuh udah pakai Nippon Elastex 3 in 1 Ngapain sih pakai begitu-begitu? Nggak bakal ada rembes atau netes kok Wah, yang pakai teknologi Hydroflex itu ya? Iya Yang cetanya lebih elastis dan mudah meresap pori-pori tembok itu ya? Iya, Desta Daya sebarnya juga luas Jadi penggunaannya dua kali lebih hemat waktu dan tenaga Rembes, netes, pasti beres pakai Nippon Elastex Kamu artis? Iya Kamu guru honorer? Iya Kamu tukang warung? Iya Kamu surikiti? Iya Udah mikirin dong, nanti pensiun gimana? Justru, untuk mewujudkan masa tua yang sejahtera Harus disiapkan sedari muda Buka aja rekening BJB Siap Yang bisa bantu siapin masa pensiun Yuk, per bulan mulai rutin sisikan penghasilan kamu Minimal 100 ribu aja Nggak perlu kerja kantoran untuk dapat fasilitas dana pensiun Apapun profesi kamu Dan berapapun penghasilan kamu Semua bisa punya masa depan yang sejahtera dan bahagia Siap Ah, gua duluan Gua mandinya saset anti ribet Gua duluan Lu kalau mandi lama, kebiasaan sambil tidur lu Gua duluan, gua mandinya cepet Soalnya gua pakai Lifebuoy Trinwan Sabun, sampo, face wash Semua jadi satu Ini bisa buat keramas juga Emang aman tuh Sampo buat jadi face wash Yaudah kalau begitu Gua mandi duluan Lah, lu Eh, lah Lu Eh, eh Dasta Dasta Eh, ini Gayungnya Lupa nih Makasih Ya Mau kemana lu? Badminton Mau kemana lagi? Motoran Pasti mau pergi lagi nih Iya nih Mau meeting sama klien Gila Wih Rambut lu bau banget Vincent Gua sibuk banget hari ini Mana lu tau sendiri Lagi banyak polusi kayak gini Mana sempet gua mandi Makanya Vincent Pakai Ellipse Hair Mist Instant Hair Refresher Dengan fragrance booster formula Untuk menetralisir segala jenis bau Rambut jadi lebih wangi Dan tahan sampai 8 jam Diperkaya dengan provitamin B5 Untuk melembutkan rambut Nah, buat rambut kan udah Sekarang ada parfum gak buat badan? Ellipse Hair Mist itu udah 2 in 1 Hair as body mist Jadi selain pada rambut Juga bisa disemprotkan di badan juga Ellipse Hair Mist Lesson all the way Hai Balik lagi nih Vines Sports 42-2023 Presented by Bank BJB Tribute to Istora Indonesia Versus Malaysia Ini pasti udah gak sabar ya Kita ngeliat pertandingan pertama Antara Arya Saloka dan Zipa Magnolia Melawan Atita Haris dan juga Atu Zero Oke, kalo ngomongin soal prediksi lah Noh Lo kan mengenal Atita dan juga Atu Zero Juga tau Arya Saloka juga tadi Si Fadoa melihat permainannya Prediksi lo gimana? Prediksi gue Malaysia sih leading Malaysia? Kamu tau kamu sedang berada di Indonesia? Mereka kalah Jangan gitu juga Tapi prediksi Malaysia tetap menang ya Karena gue liat progress di sana mereka Kalau latihan all out men Tinggalin anak di rumah Gak masak sama suami Ini orang apa sih maunya? Gak pengorbanan Oh Si Tita sama aku Dari sisi pengorbanannya Iya Mas Icuk Kayaknya ngantuk Mas Icuk ya? Enggak Enggak ya Tetap semangat ya Mas Icuk ya? Mas Icuk prediksi gimana? Kalau prediksi saya Walaupun saya belum tau Pemain-pemain Malaysia ini Saya pikir Arya Bisa mengatasi Yang penting dengan catatan Arya Saluka Siva sendiri bisa minimal Surfnya Bagus Bagus Oke Kalau surfnya bagus Insya Allah Pasangan Indonesia bisa Saya mengalahkan Grecia gimana? Kalau saya Indonesia Karena kenapa? Karena mereka main di kandang sendiri Jadi pastinya Kepercayaan diri itu lebih Biasanya Lebih naik ya Karena kan biasanya kami Main atlet Lebih percaya diri Kalau main di rumah sendiri Jujur saya Gak boleh memihak Karena saya host Jadi saya Tetap Indonesia Nah gak sabar banget ya Dari pertanyaan ini Pasti akan seru banget Sebelum kita ngeliat keseruannya Gue mau ditemenin dulu Sebentar ya Biasa Oke Ah sama Fishpop Nah kalau gue Di tim fishpop Jadi itu langsung hub aja Nah gini nih ya Nah Ya elah Udah ke Perlu dibantuin gak? Bantuin mas Ada orang di sebelah Gak usah yang dibayar sini doang Cakep Ini langsung hub ya Hmm Hmm Aku Aku mau... Sentasi es klin vanila, karamel, kacang dan coklat dari sasro. Hit pop emang pas banget buat negerin nonton tepok bulu. Oke. Kayaknya... Enak banget. Kayaknya gak saban ya. Kayaknya gak ada campuran. Dingin. Ada sasroka dan jiwa makna dia yang melawan Aditya dan Aditya Haiz. Silahat Haiz. Ya udah sekarang kita mau panggil nih pemain... Ntar dulu Vivian Dedes yang nonton di Youtube dan juga Vivian Dedes yang ada di Istora. Kalian suka olahraga? Rambut kalian bau tinggal spray lips Hermes aja. Hingga 8 jam loh. Nah... Gue tuh pengen banget kalian itu semua tau. Karena kan kalian pecinta olahraga ya. Yang namanya olahraga itu kan pastikan mungkin kalian takut bau. Tapi tenang... Kalau misalnya rambut kalian bau tinggal spray ellipse Hermes aja dengan fragrance booster formula. Rambut auto wangi hingga 8 jam. Gak cuma wangi aja nih Vivian Dedes. Rambut lo juga bakalan lembut. Karena ada provitamin B5. Ellipse Hermes. Let's send all the way. Sekarang gue mau cek suaranya Istora Senayan Jakarta. Mana suaranya untuk ganda campuran Malaysia. Sudah semakin tidak sabar gimana kalau langsung aja ya kita panggil. Ini dia pasangan ganda campuran Malaysia. Atita Haris dan Atu Zero. Tion. Terima kasih telah menonton Selamat datang aku dan juga Anita Goodluck ya Tapi sekarang aku mau cek dulu pendukungnya Indonesia Langsung saja kita panggilkan ini dia Arya Saloka dan Ziva Mabnolia Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Gila ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Iya jadi kayak Ingat kayak waktu bertanding kan Noh kenapa Noh Nyari apa Bukan gak ada lagunya ini Ngomong buat ini Nah lu sini lihat gimana aura tadi Pada saat mereka berdua memasuki Lapang Kayak kesalah bawa orang ya Dari gayanya Kayaknya lucu Aduh Kalau kita melihat pasangan Indonesia Ini seperti bapak dan anak ya Iya Tapi memang Arya Luar biasa Luar biasa ini Gua beberapa kali ikut main bareng dia Lihat latihnya Dia sangat ambisius Ini bagus berarti kan untuk Indonesia Ini Sangat akrab ya terlihat ya Ini wasitnya nih lisensi BWF Jadi bener-bener Wasit Kelas dunia Noh Wasit Oh iya Motu dimana Mbak Gre Indonesia Open Orang yang sama Sama orang yang sama Kan tadi udah jelasin loh Enggak Jadi Apa Udah dibeli pasti Lama-lama ngeselin nih orang ya Om Icuk Ini kan Kalau melihat Postur tubuh Postur tubuh dari Ziva memang Ya Hitungannya Kecil ya Iya Nah ini Berpengaruh nggak sih kalau dibulu tangkis Om Icuk Ya kalau untuk di Main ganda Saya pikir Nggak terlalu Nggak berpengaruh sepanjang Apa Pemain ini Memang Lebih menguasai permainan-permainan Depan Oh Bola net Ya yang penting Nanti kalau saatnya Ziva sendiri Bisa memainkan bola-bola di depan Sehingga Nanti akan banyak umpan-umpan yang Diberikan oleh Ziva Sehingga Arya sendiri tinggal melakukan Oh Surangan-surangan Iya 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 Ini kalau lihat dari pemanasannya sih Atu Menjanjikan ya Atu Take the total Iya 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 Tapi juga beberapa kali Saya lihat Atita bermain Kalau di si Atu Zero saya belum pernah Cuma kalau Atita sempat saya ke Malaysia waktu itu Ngobrol sama Atita dan ikutan bermain bulu tangkis Memang dia Cukup Bagus Main bulu tangkis Ada basic juga Noh kenapa alasan lo memilih dua pemain ini untuk Me Ikut di Tepuklu 2023 ini Emang Atita sama Atu Word of mouth ya Di kalangan Celebrity-celebrity Oke Bang actor Mereka itu Ada reputasi gitu Main bulu tangkis Main bulu tangkis Ini Atita ini dia adalah Influencer ya Influencer Suaminya Famous actor Actor Film ya Influencer yang Gede sih Oke kalau Atu sendiri memang Komedian Ayy Allah Dia flip Flip Si Atu ini memang memang Gua malu sekarang Gua udah malu nih Tau dia bukan mikirin Takut cedera malah Salto-salto Tapi Atu ternyata Lumayan oke juga ya Iya Ready to play Dari pukulannya Dari pukulannya Tapi kalau Saya melihat Siva ini memang Pukulannya juga ada basic ya Bagre ya Wah Tapi nih ya Arya ini emang ganteng dia nih Seharusnya setelah lihat Atu Pemanasan Pemanasan ini Pun Kalau tidak ada Masalah Masalah Saya kira Arya sama Siva Mampu menang Bisa menang Oke Kita lihat di lapangan seperti apa ya Iya Semoga Pertandingan berjalan seru Dan juga menarik ya Arya Dan Ea Ea Indonesia ini sudah mendunia ya Sudah mendunia Ea Ea Pada saat Saya masih main Istora tidak Se Nyaman ini Dulu Orang bisa buka baju Oh Karena tidak ada aircon Oh iya 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 Dulu panas ya berarti ya Iya Sekarang sudah dingin disini Betul Iya Oke pertandingan lagi akan dimulai Iya Kita Melihat pasangan sudah Memasuki Lapangan pertandingan yang akan memulai pertandingan ya Ini berarti tidak ada faktor angin ya Kalau Kenapa Ada 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 Terlihat tadi kayaknya dari lapangannya Arya itu menang angin Oh ada angin juga ini Ada Justru sekarang ini hampir Seluruh Stadion seluruh dunia hampir semuanya Karena sekarang Airconnya kan besar-besar Oh Jadi ini angin yang aircon Iya Dari-dari aircon Eh mulai Mulai-mulai ayo Nah ini dia Ziva service Kita lihat Iya service pendek saja Smash eh Ah keluar nampaknya Eh gua pulang dulu ya Kan keluar Keluar itu keluar No Belum Ini masih ada Kayak Berhati-hati ya Iya Di Poin pertama ini Iya atuh service Oh ini Double putri nya ya Double putra Itu dia service di Bukan mixed double ya Bukan Ini mixed double Mixed double Mixed double dia Serve di depan Iya namanya Dia tuh banyak gimmick sih Oh oke Banyak gimmick makanya tuh Iya Wah Keluar lagi Angin Angin tampaknya ke kanan nih Iya 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 Dari lapangan Arya dan Ziva Ini 3-0 ini Noh gimana Noh Coba pulang Darang menang lu Gimana sih Ya Atoh Iya Net Tidak nyampe Tidak nyampe Ziva meloncat-loncat Nampak gembira sekali Ini Kenapa Arya nih Jadi dia nih Kalau Omicuk nonton gak Sinetronnya Arya nih Nonton Ikatan cincau ya Iya Cinca Cinta Omicuk Gak diperbaikin Oke gak apa-apa deh Iya Kalau Mbak Green nonton gak Kenapa Ikatan cinta Ikatan cinta Saya nontonnya yang Gadis kretek Gadis kretek Jadi lebas ya dia Iya jadi lebas Iya ini skor 41 Iya Iya Apa itu Udah nampak sisi kelemahan kita ya Dari rambutnya aja udah menyesal gue nih Tapi ini orang banyak bercanda ini ya Saya pikir dia bakal kuncin rambutnya itu Dia bakal ikat Iya Iya nampak Wow Ini banyak ini ya Banyak Saiwar nih kayaknya ya Iya Wah ini Wah situ Kasih ke kanannya Ini kalau kita lihat 5-2 Atita ini punya keunggulan dia tinggi nih Iya 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 benar ya Ceweknya Dan pukulannya bagus ya Pukulannya ya Pukulannya ya Out Out Jadi garis belakang itu out ya Garis belakang out ya Kalau kiri kanan Sepertinya Arya masih belum lepas ya Masih ada Betul Agak sedikit tegakannya Waktu sebelum pertandingan tadi saya bilang Katanya gue sih orangnya caper Jadi gue pasti senang kalau banyak orang begini Bagus Wah 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 Wadaw 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 Bener kan tanggung itu ya Terlihat Kayak Masih agak tegang Belum Tertegang ya Padahal pukulannya bagus tapi karena ketegangan itu Jadi hati-hati ya pukulnya ya Wah ini kok seru ya ini Iya Lagi-lagi Bola tanggung dari Ziva Dicocor saja oleh Atita Gak apa-apa Atita gak apa-apa Ini yang keribu boleh saya gunting rambutnya gak sih? Bisa digantiin gak Pak ya? Wah itu banyak kaya itu tuh Itu kan temen lo Bukan Wah lihat Ya Lihat Amicuk gimana Amicuk? Ya saya kira Lebih banyak dari Pertama Arya banyak membuat kesalahan sendiri Iya padahal kalau dari pukulannya bagus ya Cuma ini faktor apa ya kalau kayak gini? Faktor masih tegang saja Masih tegang main di ruang sendiri Wadaw Tadi di belakang Di belakang sempat bertanya pada Arya Kalau gue sih ini semangat Karena gue orangnya caper dia bilang gitu Seperti gue udah bilang tadi Gue seneng kalau ditonton gitu Aduh Mbak Grecian ketawa-tawa terus ya tadi ya Maaf lah kita kan pernah di KL main sama Iya Bagus ya emang Secara pukulan bagus tim Indonesia Tetapi tampaknya kurang bisa Wah gaya gaya Coba 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 Out ya split ya out out Banana lagi banana split Lucu ya Tampaknya harus keluar dari tekanan nih Arya dan Siva ini Kalau secara pukulan Mbak Grecian melihat bagus ya Bagus karena mereka mulia basic Ini mental berarti yang berbicara disini ya Mental yang berbicara betul Harus gimana caranya keluar dari tekanan ini Iya Iya Nampak pelan-pelan menyusul Terkenaan net Pukulan dari Atus Zero Iya penonton memberikan semangat terus Untuk Arya dan Siva Ini udah macam-macam Indonesia Open Beneran ini ya Hehehe 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 Oh Keluar bolanya Keluar Nong gimana Nong Kayak gua ini orang Heh Teman gua ya Aduh sudah Ini mengejar pelan-pelan ini ya Nampaknya mulai bangkit ya Omicuk ya Iya saya kira kalau Arya dan Siva sendiri Bisa mengarahkan bola lebih banyak ke Atuk Saya kira Wow Iya Ya mengejar-mengejar Betul Karena Pasangan Malaysia justru yang Lebih bagus yang perempuannya Atitanya Atitanya yang lebih bagus Iya 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 Ini pelan-pelan mengejar ini Udah 70 Tidak perlu harus keras-keras asal diarahkan ke Penempatannya ya Iya penempatan Nong tampak lebih tegang nih sekarang ya Setelah terkejar ini Hehehe Iya Agus Oh Wow 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 8 hat Belum nampak relih panjang ya Iya Belum nampak relih-relih panjang Belum nampak relih-relih panjang Mengejar mengejar Biasanya mix double seperti itu ya Iya Kenapa? Karena ada ceweknya biasanya di incer Oh Oh coi di incer Iya Wah sama kayak saya dong Iya Atau jangan seri-seri Atau Jangan seri-seri Jangan seri-seri 11 8 Interval Sudah bad jadi gua Oh Ditaruan Atau Interval Iya nampak Sebelas 8 Ini ya dikeringkan lapangan ya Ini Atau lama-lama ya Tuh liat tuh Kayaknya banyak banget ya Nong ya Nong bilangin Nong Gak usah Gak usah Gak usah Masuk ke lapangan ini cuma di broadcast aja Aduh Nanti kita juga masih ada pertandingan utama Ganda Putra ya Duta Lebat dan Duta Silo Seven ya Indonesia Embassy yang melawan malam ini ya Tapi Omi Cuk ini berarti kalau bisa dibilang Ato ini menjadi semacam kuburan poin ya Ya harusnya 27 Ya harusnya 27 27 Tidak perlu keras-keras yang penting arah bulannya lebih diberikan kepada ke Ato Jadi kalau Ganda itu gitu ya Berarti kita nyari lemahnya Cari yang lemah Ya Benar-benar Karena mau gak mau pasti itu akan bisa Apa namanya Efektif ya berarti ya Lebih akert Lebih akert ya Servernya Siva sendiri sudah cukup bagus Ya Jadi tinggal sekarang Area sendiri jangan terlalu harus mainnya lepas Tadi di awal terlihat banget sih Harus bisa menguasai lapangan keadaannya Kalau Mbak Grisni dulu gimana cara keluar dari tekanan? Itu harus Pertama memang harus komunikasi dengan partner Yang kedua memang harus diri sendiri Dan partner juga harus memberikan terus smart Betul Kenapa bilang Kalau saya tipenya lebih kepada Bilang saya lagi tegang Saya lagi ini Saya lagi ini Sehingga partner lebih tahu Apa keadaan partnernya seperti itu Oh iya 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 Jadi bisa di cover Kita mulai lagi Out Keluar lagi-lagi keluar Nah main-main dia masukin serius itu Enggak Cuman out Terlalu banyak bercanda nih Out Bilangin deh noh Mitamik Mitamik Ya sebelas S 9-11 S Ya 9-11 Area servis Lihat Oh iya Aduh Gimana Mbak Grisun Area mulai keluar dari tekanan ya Area mulai keluar dari tekanan Area udah pelan-pelan mulai Iya Tidak tegang lagi ya Iya 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 Area bagus yang penting jangan sampai tegang Iya Tadi awal beneran keliatan banget ya Iya Area Siva vibe nya udah vibe atlet nih mereka Sudah sama nih kayak main gue tangkis Iya 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 penonton terus memberikan semangat Luar biasa sekali ini Malam area sangat luar biasa sekali Aduh semangat banget gue juga nih Betul Iya Area kembali servis Iya Wow Oh, jatuh bangun aku pengejarmu. 12.10. Aku ngelawak-ngelawak sendiri, jadah sendiri nih. Gak ada yang backup loh. Iya, gak apa-apa deh loh, santai aja loh. Masa masih icuk? Mas icuk kan serius. Iya, sekarang antita servis. Iya, lihat belakangnya lagi nih nih. Iya, kita lihat. Ah. Nah, ini bener. Tidak usah keras-keras. Tidak usah keras itu yang penting diarahkan. Berarti kelamahan juga nih, backhand kayaknya ya? Iya. Ini perlu gak mengarahkan ke forehand atau backhand, Gray? Sebenarnya backhand itu mungkin yang lebih susah dari setiap teknik pukulan. Jadi makanya memang perlu untuk kaut lagi, balik lagi. Kaut lagi. Bodoh amat ini. Wow. Benar ya? Wow, wow. Ziba kayak main di playground ya? Kayak main di depan rumah. Senang gue liat semangatnya Ziba nih. Iya, Ziba servis. Iya. 12 sama sekarang. Wah, bagus. Itu fall sama-sama. Ah, dibiarkan saja oleh Ziba. Iya, iya, iya. Start sih. Semakin seru sangat ini. Semakin seru. Semakin seru. Yang mendahului udah. Udah lewat. 13-12. Mendahului perjalanan. 13-12. 13-12. Wah. Semakin tertekan Malaysianya sendiri. Iya, iya. Biasanya gitu. Bang Testa, kalau misalnya kita. Tapi ini kenapa Malaysia jadi tiba-tiba terkejar seperti ini gimana tuh? Kenapa tuh? Karena poin selalu lebih berturut-turut. Biasanya tuh lawan tuh cenderung akan lebih gak pede. Oh. Jadi permainan mental biasanya di situ. Iya, iya, iya. Atuh servis. Jadi apa lagi udah unggul jauh dikejar. Akhirnya unggul ya? Akhirnya unggul jadi bingung, aduh harus gimana nih, harus gimana gitu. Jadi itu yang. Psikologi juga ya? Psikologi. Psikologi. Memang. Psikologi. Iya, Psywar biasanya juga di situ. Iya, iya, iya. Atuh diberikan semangat. Kalau udah leading mengatasin yang itu gimana? Nah kalau udah leading gimana mengatasin yang itu? Kalau udah leading itu balik lagi kita harus. Harus benar-benar kalau double seperti ini. Kita harus benar-benar komunikasi duara dengan partner. Harus saling menenangkan. Saling men-support. Kalau single beda lagi ya Mas Icuk ya. Harus bisa menenangkan diri sendiri. Iya, iya. Out. Kembali keluar, Atuh. Ini si Monyet main apa? Eh sabar, sabar. Saling menit. Atuh ini kalau lihat kayak Mbabe Cabita ya. Atuh, Atuh. Iya benar juga ya. Tapi kalau gak ada caburan ini apakah memang yang wanita di depan? Ya kalau dalam posisi begini pasangan seperti ini memang Siva sendiri memang lebih bagus di depan. Iya, iya, iya. Di arahkan. Nah ini udul main ada rally nih. Iya bagus sekali. Bagus. Wow, 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 wow. Seru ini. Mantap, mantap. Seru guys. Seru guys. 15-0. Mantap ini bos. Kembali lagi Arya tidak boleh asal buang tapi harus diarahkan. Diarahkan. Iya. Iya, iya, iya. Karena pasangan Malaysia ini Atita jauh lebih bagus. Iya, iya. Terlihat dari pukulannya juga mantap banget ya. Ini udah biasa main. Iya kembali. Iya. Lagi, lagi. Om. Noh nampak mulai panik. Mulai mencengkram-cengkram bahu dari Omicuk. 16-15. Ada lampu-lampu katanya. Omicuk terlihat pundaknya mulai biru-biru ya ini. Karena dicekrem-cengkrem terus sama Noh nih. Iya. Iya, iya. Iya. Bagus. Iya. Bagus ya. Iya, Atitanya. Tapi Atita emang sering main ya Noh ya. Wah. Gila ya. Emang rutin dia ya. Iya, gila dari stroke-nya Atita memang udah biasa main. Iya, iya, iya. Tapi sekali lagi kalau pukulan bagus tapi dalam pertandingan itu beda lagi ya. Wah. Sayang sekali. Nyangkut, 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 nyangkut. Saya putih memang 16-16. Sudah mulai serius loh. Sudah mulai. Iya, iya. Sudah mulai, nah ini dia. Kejar kembali ini. Minta lap keringat ya. Iya, nah ini salah, betul ini Siva. Jadi biasanya untuk merilis, dia di-stop dulu. Iya, iya, biar apa, mengacaukan ritme juga ya. Iya, mengacaukan ritme. Ini nampaknya depan kita ini banyak penonton Malaysia nih. Oh iya deh. Malaysia cuma itu. Oh itu? Saturo itu. Oh itu. Ketiri gue. Oh udah. Noh juga udah menikah ya, Noh ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa emang? Terpaksa. Itu kayaknya liat gue. Eh itu, oh oh oh. Iya lagi-lagi kelemahannya ada di Atuk nih. 17 sama sekarang. Makin seru. 17. Ini si coachnya bikin gini. Gimana? Menurut dimarahin. Sabar, sabar, Noh. Ya Allah. Iya, Arya service. Nampaknya Arya sudah mulai tenang ini kalau lihat tadi. Iya. Baik. Masuk. 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 Masuk di dalam. Di dalam. Masuk Atuk. Masuk Atuk. Masuk Atuk. Ini kalau misalnya kayak ada gimmick-gimmick seperti ini, sebetulnya dalam pertandingan beneran tuh boleh gak sih, Grace? Sebenernya boleh. Gak ada makanan, asal jangan terlalu terlalu banyak. Jangan terlalu banyak. Kayak video yang sering gak? Iya. Kita gak bakalan itu cyber. 18. Kalau Mbak Grace ini pernah kayak gitu gak? Sering. Oh iya, cukup sering. Cukup sering. Jadi kadang-kadang liat lawannya ini udah dia mau service, kita berhentiin dulu. Jadi supaya ngeco-in ritme-ritme ini. Allah. Iya, 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 iya. Bikin kesel, bikin kesel. Bikin kesel. Iya, bikin kesel. Kita kalau ada pemutakit sendiri apa yang gak boleh, Mbak? Misalnya, gue menganggilnya Grace aja ya? Iya, Mbak, Mbak, Mbak. Jauh banget buat sekolah sih. Iya, makanya juga buat sekolah. Apa yang gak boleh, apakah memang memprotes pasif gak apa-apa ya? Gini, yang gak boleh itu sewaktu kita misalnya. Wah, bagus. Bagus. Luar biasa Siva. Gila, gila, gila. Bagus. Kalau kita lihat konturnya Siva ini kecil tapi dia luar biasa. Lincahnya itu loh. Baguslah Siva dari pertama bisa main lepas. Iya. Jadi dia servisnya ambil jarang buat kesalahan. Bagus. Luar biasa. Saya suka sama Siva. Tuh. Apaan tuh? Suka kan? Ya kan suka dengan permainannya. Oke. Nah, apa sih tuh? Tadi belum dilanjutkan, Mbak Grace apa yang gak boleh di... Biasanya selebrasi. Selebrasi gak boleh ngadap lawan. Oh. Jadi misalnya kalau kita mau yes, so gitu. Bukannya kemana ada pemain yang joget-joget di depan itu? Yang mana? Kalau itu kan setelah kelar. Oh, setelah kelar gak apa-apa? Ya, gak apa-apa. Maksudnya tapi kan... Di tengah pertandingan. Di tengah pertandingan kita so, ada tatapan mata itu. Untuk bikin jatuh lawan itu gak boleh. Itu gak boleh. Gak boleh. Tapi biasa apa hukumannya? Dipurangin poin atau? Biasanya pernah ya ditugur dulu. Kalau udah terlalu kekauan, kartu kuning. Oh. Ada kartu kuning ya? Kayak bola ya? Ada kartu kuning kayak bola memang. Kartu merah ada? Ada. Bisa dikeluarin? Bisa. Bisa dikeluarin? Eh kalau dikeluarin kok agane kata-kata saya. Kalau sekarang ini band mental jauh lebih ketat. Ketat? Oh iya. Pulsnya lebih banyak. Iya, iya, iya. Satu lagi. Iya. Apa? Dan pertama ini menengahnya. Pasaran Indonesia. Iya, Arya dan Ziva. Luar biasa. Saya gak nyangka selesai ini guys. Pelop lop lop main main gini. Ini babak pertama udah ya? Sudah selesai set pertama sudah selesai ya? Dengan kemenangan pasaran Indonesia Arya dan Ziva. Tapi saya gak nyangka sih pertandingan seketat ini ya. Walaupun dua-duanya latihannya memang cukup keras. Nah ini bedanya mereka malah silaturahmi kan? kalau lagi tamik silaturami harus kurus kan silaturami dulu iya makanya tapi untuk merilis stress gitu merilis tekanan gitu kita bercanda-canda gitu ngaruh gak sih bercanda kadang maksudnya bercanda dimana iya bercanda kayak tadi tuh kayak Atuk banyak buat gimmick-gimmick segala macam itu pengaruh ke diri atau malah mengendurkan konsentrasi kalau bukan bercanda cuman lebih kepada lebih relax harus santai harus senyum jadi kadang-kadang kalau memang biasanya psikologinya itu kalau kita bukanya tambah tegang tambah tegang tuh mainnya gak keluar lawan tuh bisa melihat itu ya betul jadi kalau kita senyum dimati kalah senyum nah lawan juga bisa ketiku tuh sama itu tuh kok ini orang senyum-senyum terus gitu iya capek gak sih dia gitu tuh pake tisu lagi dia tuh pake tisu pake anduk pake tisu si Atuk nih tachap dulu tachap dulu aku sayang ibu uak-uak aku sayang ayah omicuk kembali tertawa malah senyum deh kalo liat kalo liat omicuk tertawa tuh aku bahagia jadi saya liat Atuk mainnya memang betul-betul ee relax ya pake powder lagi iya apaan ini banyak gimmick sekali no sabar no ini kan udah pilih no ya dia nyisir sekarang ya ampun ini orang Atuk ready to go nah ini dia hal-hal seperti ini nih kalo diliat kayaknya malah membuat lawan gimana omicuk kalo misalnya bercanda bukan bercanda maksudnya kayak tadi itu ada gimmick seperti itu kalo omicuk jadi jadi ngerasa lebih semangat mengalahkan atau ngerasa jadi overconfident nanti gimana yang jelas kalo melihat ee lawan kita seperti itu ya kita setiap game iya terpancing terpancing karena dia kan memang sengaja untuk membuat kita kesel iya justru kita biarin aja ini biarin aja orang komentatornya kesel ngeliatnya gimana pemainnya gimana temannya gimana ah temannya juga kesel iya kita mulai dengan loncat loncat second game atuh kan ga pake rock ngapain dia begitu sih iya 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 pelan Ziphani saya terkesan dengan Ziphani luar biasa luar biasa sekali oke oke ya kita mulai iya 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 balik lagi lagi iya oh Antita membuat kesalahan membuat kesalahan ini start dan bagus ya wah dia tidak begini kan tapi mungkin gara-gara karakter lu itu bikin dia jadi Gue yang salah lagi, gue yang disalahin terus. Serius? Eh Grace, kalau Grace ini dulu pernah gak ke susul? Ke susul, iya. Jauh misalnya, udah lidik jauh. Pernah, pernah. Pernah. Jadi waktu itu 11.20. Wah, berdua banget. Saya 20. Hah? Dikebut, dikejar? Dikejar sama pemain China waktu itu. Sampai jus? Sampai 22.20. Gak even satu poin. Gak kalah akhirnya. Hahaha sayangnya. Waduh. Kalah salah ya. Tapi saya juga pernah mengejar. Oh, pernah juga. Pernah, saya pernah. Tapi yang biasanya selalu diingatkan yang nyeseknya ya. Iya, iya, iya. Yang diingat yang gitu ya. Yang diingat yang itu. Omicuk mau ngopi dulu gak? Kayaknya ngantuk Omicuk nih. Iya. Semangat ya Omicuk ya. Semangat. Semangat. Omicuk, kalau liat stamina ini sangat penting sekali ya. Untuk di bulu tangkis ya. Oh iya. Karena kan kebugaran itu kan memang diperlukan untuk semua. Omicuk, kalau main pernah sampai capek banget tuh. Pernah kayak gitu Omicuk? Gak pernah. Saya. Biasa kalau rubber set ya? Iya. Pada saat saya menghadapin lem suik itu saya main hampir 2 jam lebih. Wah. Wah sama dong. Saya 2 jam 46 menit. Lawan siapa? Rest. Saya lawan Jepang waktu itu. Pusat lama-lama. Di rally point tapi. Iya. Karena biasa rally nya juga panjang ya. Iya. Iya. Iya semakin. Iya. Ziva. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Kini unggul. Pasangan Malaysia. 4. Jadi. 4-2. Udah kebawa ke pertandingan ya. Yang real fight nya nanti gue juga. Wah gak nyaman. Sabar sabar sabar. Yang ini udah. Iya kita liat ini atitas servis. Ah. Ah. Oh. Masuk. Wow. Gokil. Gokil sekali nih. Ziva. Ziva. Keren banget Ziva. Gila ya. Tapi kalo di Indonesia ada gak? Grace yang memang post ini tidak terlalu tinggi. Iya. Tapi memang memang. Ya ada dulu kita punya pemain Yanti Kusmiyati. Oh betul. Yanti pasangannya Ferrawati. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Memang biasanya. Loh. Ferrawati luas sama Ivan Ali ya. Bukan. Bukan. Dulu pernah pasangan sama. Dulu Ferrawati kan pasangannya Imelda Wigona. Oh iya Imelda Wigona. Iya 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 iya. Biasanya yang tidak terlalu tinggi. Biasanya mereka main ganda campuran atau ganda putri. Oh gitu. Iya. Iya iya iya. Tidak main tumbal putri. Berarti kultur tidak terlalu menaruh ya. Iya. Yang penting. Kalau miss double apa lagi perempuan itu yang penting dia bisa buat umpan-umpan aja. Iya. Gak usah. Gak usah macem-macem. 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 Gak usah macem-macem-macem-macem. Yang penting jangan lengah untuk nasikan bolanya ke Mata Upa. Unggul lagi sekarang. Pasangan Malaysia. Dan mereka dijadikan hancur. Poli dan Apriani jadi satu-satunya ganda putri yang Indonesia yang menang di Olimpiada berarti ya. Yang pertama kali tuh ya Indonesia menang di Olimpiada ya. Kecuali, eh dulu ada Tunggal Al-Audi Kusuma ya. Tapi Tunggal Ganda Putra baru. Memperlengkapi. Itu kalau lihat Om Icukur main saya tegang sekali itu. Apalagi zaman Susi Susanti main tuh, lawan Bang Soyun dulu ya. Siap. Wah, kalau Om Icukur tuh lawannya Morten Rosanssen, Denmark. Iya, di sini nih. Yang-Yang, Zaina, Zouzianwa, Xiongwabau. Wah, sama Sidiq bersaudara itu. Iya. Ah, lihat. Gue udah bosan ya nonton ini. Apa? Gue udah bosan nonton ini. Udah jangan gitu dong. Gak jadi emosi gini. Sabar, sabar. Ini tributo istora. Ya mungkin nih mereka ingin, apa ya, biar lepas dari tekanan. Iya. Out ya. Keluar bolanya. Baru lagi. Sevent over. Tapi aku surprise si Ziva. Iya, luar biasa ya. Iya, iya. Dia dulu sempat main waktu kecil. Iya, waktu kecil. Iya, waktu kecil. Tadi di belakangnya tegang banget. Tegang. Tidak agresi. Iya, tadi tegang sekali. Nah, ini dia. Di belakang dia loncat-loncat teriak-teriak. Ah, ah, ah. Gitu, iya. Gue cuma menghibur bilang tenang aja Ziva. Anggep aja ini ditonton sama 7000 orang. Dan seluruh penonton di YouTube yang segitu banyaknya. Rumah di stress. Ini cowok ini bisa dibuang ya. Service over. Ain't all. Buat penonton juga Malaysia yang menyaksikan di YouTube-nya Vindes, ya. Selamat menonton, ya. Salam kenal dari Desta di sini. Buat teman-teman Malaysia. Aku cinta Malaysia. Situ Halize. Situ Halize. Kenapa ini berangkat? Raja Emma. Emi Surge. Emi Mastura. Isabella. Nine A. Uks, uks. Juga ada Slam, ada Axis. Manisri Bibir. Iya, sekarang kembali ke pertandingan. Ya, lihat. Dibiarkan saja. Ada salah komunikasi. Oh, ini komunikasi ya? Komunikasi. Salah komunikasi gerakan. Itu kodenya biasa gimana? Makin jauh. Makin jauh. Kodenya biasa gimana? Ambil, ambil. Iya, seharusnya harus yang... Karena si Atitanya sudah maju. Cowoknya harus... Atuknya harus cover. Oh. Itu, ke sini. Iya, Ziva. Serve. Iya, lagi-lagi. Cukup. Iya. Bagus. Ah. Arya Salamka menyangkut. Selis cover. Nine, ten. Ada pengaruh wangi juga ya? Gua rasa. Nah, itu di. Ada aircon. Ada AC, AC. Ini AC berapa PK ya? Kalau kita lihat, gede banget kayak ini. Iya, kembali Arya mengamuk. Arya lebas. 11. Arya lebas. Gadis kretek abal-abal. Terus, guys. Nonton kalau gadis kretek. Oh, Grace nonton ya? Nonton. Nonton. Ah, lu kayak nonton yang lu, no? Lagu gua di dalam itu. Hah? Lu pakai lagu gua. Oh iya. Oh iya. Wah, keren-keren. Ini musis yang handal banget, loh. Grace. Di Malaysia dia ketok banget. Waktu jalan sama dia. Itu cewek-cewek baru bilang, noh, noh. Bila kita. Hah? Bila kita jalan-jalan. Bila, liawak itu di Malaysia. Gak? Di mall, kita makan. Oh iya ada ya? Wah, ini orang kacau nih. Rasa nih, atuh nih. Kita makan nih itu. Mid Valley, Mid Valley. Iya, iya. Yang mana bang? Yang mana lagunya yang mana ya? Sang penikam. Nama band-nya Hujan. Episode kedua. Episode kedua. Jadi dia waktu di sana tuh, orang-orang bilang, noh, noh, gitu. Oh, terkenal sekali. Famous baru. Famous. It's very, very famous. Very, very famous ya. Noh famous namanya. Noh famous. Noh, band-nya aja namanya. Hujan. Hujan dengan daun. Hujan. Ini kebiasa kalau break ini, pelatih ngomong apa sih, Om Icup? Ya biasanya kan ngasih tau evaluasi permainan sebelumnya, terus udah gitu juga ke depan. Supaya dia gak berkesalahan lagi. Dulu saya teringat jaman Susanti bermain, itu ada pemain Korea yang di belakang dia dimarahin sampai menangis. Kalau Korea, Jepang, itu biasanya kan kalau memang dia main gak sesuai dengan harapan ini, kadang-kadang cara ininya kan dengan menggunakan fisik, kadang-kadang bisa ditampar. Kalau kita kan ngasih tau. Kita lebih sopan ditendang ya, Om Icup ya. Tapi bener, karena begitu keluar uang ganti tuh, bukannya kayak merah-merah gitu. Tapi mereka memang udah, udah tradisinya begitu ya. Tapi sekarang masih gitu gak sih? Om Icup ya udah gak ya? Sekarang masih, masih tetap pelan-pelan ya. Wow, wow, wow. Ini makin jauh meninggalkan ini noh? Iya. Semakin sering atau bercanda, dia semakin gak fokus dengan pertandingannya. Iya, betul. Dia kaya tidak bisa, tidak bisa membedakan stage, dia perform. Apa manis itu? Nah, ini dia. Gue lihat itu. Itu bikin dia, di sini air selawak, atau mungkin dia ngerasa, wah ini gue kalah, jadi gue bantu dengan dia. Awal bagus. Awal bagus ya? Karena karakter main-mainnya itu udah mempengaruhi pemainannya. Betul, itu dia. Gue kesal banget nih. Sabar noh. Kenapa jadwal yang marah-marah sih? Bagus sih kalau nih. Tunggang langgang. Montang panting. Gambar. Kocar nangir. Wow. Sayur-mayur. Saya bercanda sendiri nih guys. Karena kalau gue bercanda pakai bahasa Malaysia, susah, aku bingung. Nah, kesalahan demi kesalahan. Gantian sekarang Arya dan Jiva yang melakukan kesalahan. Nah, ini mulai sama lagi nih guys. Sama lagi nih. Sama lagi. Om Icuk lu terkenal dengan. Nah, lihat. Nah, mulai kan. Mungkin udah gak ngelawat tadi kan. Untuk mungkin untuk mengacaukan juga. Tapi Om Icuk lu terkenal banget. Komentar tuh kalau ngomentarin Om Icuk tuh. Ragu-ragu Icuk. Ya, karena. Kita memang harus hati-hati kan. Iya. Lepas lagi bau apa kontrol. Kenapa. Ya Allah. Sabar. Oh sabar. Nampaknya Atita juga udah mulai kesel sama Atu ya. Yang penting Siva sama Arya mainnya safe aja. Asal masuk aja. Tapi masuknya harus diarahkan ke Atu. Iya, iya, iya. Itu. Kalau mau menang berarti arahnya ke Atu ya. Iya. Bagus sekali. Siva nanggut banget. Cakep sekali itu Atita. Ini pasti suaminya Atita nonton nih. Suaminya nonton nih. Baju Ami. Badonya keker. Iya, bener. Saya tadi mau deketin Atita tapi takut sama suaminya. Hei, dengeri gue gak sih lo? No. Hei, no. Gitu, gue pokok. Lihat. Oke, ketemu ketemu. Ah, mantap. Out. Reseh lo no, gue lagi ngobrol no. Enggak. Siva sama Arya, relax. Gak terlalu banyak. Gue gak jadi deh, ngomongan gue tadi gue tarik aja. Kalau tarikan senar sendiri pengaruh gak, Grace? Benar apa? Tarikan senar. Tarikan senar gak, itu tergantung pemainnya sendiri. Masing-masing beda-beda. Kalau Grace sukanya yang keceng, yang keras apa yang? Saya sukanya yang rada kendor. Rada kendor? Iya. Efeknya apa? Efeknya itu lebih kepaian pemain naga. Jadi kalau misalnya pemain yang kurang berpower, Itu harus pakai yang lebih, lebih, lebih endurance-nya lebih panjang. Oh, iya, iya, iya. Gitu. Jadi tapi kalau yang berpower justru dia harus yang kencang sekali. Iya, iya, iya. Supaya dia tambah kencang lagi. Tambah keras ya. Iya. Enak. Nampak seperti bodi terdendang itu kok. Wah nampak unggul jauh sekarang nih. Iya, karena Arya sama Siva sendiri lengka. Hampir semua bolanya lebih banyak diarahkan ke Atita. Iya. Sehingga... Tahu Atita lebih kuat ya. Sehingga Atuk sendiri jarang dapat bola. Malah justru semua poin didapat dari Atita yang mampu mematikan. Bicanda lagi, Noh. Bicanda lagi itu, Noh. Omicuk, kalau teknologi sendiri berpengaruh nggak? Kayak misalnya sekarang kan pemajuan teknologi kayak seperti raket. Beda dengan zaman dulu ya? Kalau raket sih hampir masa saya hampir samal. Oh iya? Iya. Tapi kalau masa sebelum saya masih ada... Yang kayu. Kayu itu baru. Omicuk sempat ngalamin nggak yang pakai raket kayu? Masih. Oh iya? Iya. Masih kayu karena harus... Udah ikut kejuaraan? Iya. Apa? Tapi masih awal-awal saya masuk di tim Nas ya. Oh iya? Kita mulai lagi pertandingan ya. Nampak sekarang unggul jauh. Kalau polanya nggak dirobak, strateginya nggak dirobak. Oke. Pasangan kita akan kalah di set kedua. 18-13. Ini nampaknya cukup jauh ini sekarang. Leading sekali ini ya. Pasangan Malaysia ya. Tapi tadi Omicuk bilang mungkin benar juga ini. Leading coach harus segera ngasih tahu bagaimana dibuat Adhita tidak mendapatkan bola. Pelan. Nggak usah keras-keras. Nggak usah nyemes. Tapi diarahkan ke Atu. Arahkan ke Atu. Karena Adhita ini sangat super power ini sepertinya. Aduh. 19-13 guys. 19-13. Terbawa emosi sih Arya. Kalau terjadi rubber set, apa yang harus dilakukan ini Omicuk? Ya kembali lagi seperti yang saya sampaikan tadi. Dibuat supaya Adhita tidak mendapatkan bola. Ini harusnya pelatih. Sudah bisa membaca ini ya. Ya sebelum mukul mesti harus tahu dulu posisi Adhita di mana. Sehingga waktu mau mengarahkan ke bola itu ke Atu. Iya, iya, iya. Karena bola saya enak pun juga tidak membahayakan. Iya, iya, iya. Grace, gimana Grace? Iya. Kalau rubber set gimana nih? Iya, seperti yang dibilang Mas Icuk tadi bahwa memang harus dirubah polanya. Iya, iya. Ini sudah terlihat lengah memang Arya dengan sifat tadi. Game point ini. Nah. 2014. Uh-oh. Mayday, mayday. Mayday. Ini apa yang jenis? Iya kan set kedua diambil oleh pasangan Malaysia. Second game won by Artu Jiro dan Adhita Harim. Oh, mereka tiba-tiba bisa bangkit gini. Oh, menunjuk. Apa memang kesalahan dari Arya dan Sifat atau memang mereka juga bangkit? Jadi pertama pas pada saat tadi Arya leading. Di situ kan dia lengah. Lengah terus banyak memberi bola ke Adhita terus. Sehingga Adhita mendapatkan 6-7 poin. Yang mengakibatkan pada akhirnya Arya dan Sifat sendiri akhirnya kehilangan momen. Iya, momen tunya yang sudah diambil. Terus akhirnya main sendiri-sendiri. Sehingga tidak ada pola. Nah, akhirnya Arya sendiri makin kehilangan percaya diri. Sehingga banyak bola-bolanya sampai outset. Padahal di set pertama jarang sekali. Sehingga si coach harus ngasih tahu. Main set ketiga tidak perlu harus keras-keras. Yang penting adalah mampu mengarahkan bola itu ke Adhita dibandingkan. Nah, kalau main double memang gitu ya. Kalau kita sudah tidak percaya dengan pasangan atau udah ada kayak ngerasa krisis. Jadi kayak ngaco gitu mainnya. Iya, mainnya gak usah nyemes, gak usah apa. Tapi yang penting mengarahkan bola O Adhita di sebelah kiri. Udah, bola arahkan ke sebelah kiri. Ini dua-duanya. Tapi pengalaman gak? Pengalaman gak? Waktu main misalnya tenis. Tenis sama dikitar. Waktu sama Raffi juga saya mengalaminya waktu video sport tenis. Itu kan memang diunggulkan. Waktu pas latihan menang saya sama Raffi. Tapi begitu pas pertanyaan itu ditonton hilang semua. Karena pressure ya. Pressure-nya itu. Banyak banget. Iya. Dan yang kedua pun juga itu begitu ganda. Di acaranya Raffi di run. Setelah itu saya juga main double sama Dikta. Twenty seconds. Setelah pertama menang. Setelah kedua tuh kayak tiba-tiba kita ngerasa gak ada chemistry lagi gitu. Iya. Udah mulai gak percaya dengan pasangan. Jadi Arya sama Siva harus kembali lagi melihat bahwa pasangan ini sebenernya biasa aja. Yang penting mereka berdua mampu mengarahkan bolanya. Jangan seolah-olah Atunya menjadi kayak wah bagus semua nih. Enggak tetap mainnya biasa aja karena di cover oleh Atita. Ambil percayanya dulu poin dulu nih. Poin dulu. Sebenernya kalau mau menang. Seru nih ya. Tapi pengaruh gak di posisi lapangan? Play. Biasanya ada sedikit pengaruh ya. Ada sedikit pengaruh. Yang penting kan tadi. Dua-duanya kehilangan kendali mainnya jadi. Iya, iya. Kalau kemarin di poli ada istilah guburan kucing ya. Jadi tempat yang satu ini selalu kita kalah di satu set itu ya. Wanyet mungkin. Kuburan celeng. Asal masuk. Ah, lihat. Aduh ini gimana ini. Tidak. Noloh jangan diimajin, Nol. Ini sedius banget, Nol nih. Nyanyi-nyanyi, nyanyi-nyo. Lagi tegang, Nol. Teggang gue. Ikhlasnya, hati. Kasihan si Tita. Orangnya udah. Aduh. Mujur orangnya. Kesalahan dari Arya. Kesalahan. One, two. Banyak kesalahan sendiri ya. Dari tadi kita lihat ya. Ya, karena mesti agak tegang nih Arya. Gak seperti set pertama. Tadi sudah terkejar soalnya dan. Iya, iya. Aduh. Coba, Arya. Sudah, sudah tidak seteru. Tiga. Tiga. Tiga, ada kemistrinya. Gerti gak? Aduh. Guys. Tolonglah, tolonglah. Masuk. Iya, masuk. Iya. Memimpin ini. Part satu. Awal yang baik untuk Arya dan Tifa. Terhadapan penonton-penonton dari Malaysia yang sedang menonton. Ya. Ya, buat penonton. Aduh, tunggu dia di Epot. Ya. Kita pukul dalam ren. Kita pukul. Hewut penonton Malaysia. Lihat. Saya disini host. Saya netral ya. Ya. Saya netral. Saya tidak mau dukung siapa-siapa. Karena saya dukung dua-duanya ya. Cuma saya pakai jaket merah putih. Aduh. Iya, kita lihat kayaknya kepercayaan ini udah mulai. Iya. Nah, lihat. Iya, benar. Dimana? Aduh. Dimana keluar orang tuanya? Orang tuanya dimana? Limahnya dimana? Lihat. 5-1, menurut 6-1. Baiklah, kata Om Injo. Begitu Arya sudah mulai mengarahkan terus ke Atu. Titik lemahnya di situ. Kuburan celek ada di situ ternyata. Kuburan celek. Iya, iya, iya. Ada di lapangan sebelah sini nih kayaknya ini. Wah. Kasian celeknya tuh. Dia minta kuburan muslim di. Ada di lapangan. Iya. Iya, kembali. Nampaknya startnya cukup. Oh, banyak kesalahan sendiri ya? Bukan. Kaut ya? Iya, sama lagi. Salah sendiri. Salah, salah. Salah sendiri. Wah. Ini semakin seru ini. Oh, Mechuk. Gimana, Mechuk? Iya, saya kira mereka udah mulai pelan-pelan. Kita udah ke-7-2 nih. Sudah ini ya. Nah, lihat ini. Kiri. Tolong. Oh. Ben apa? Bro, udah jauh. Udah jauh sekarang. 8, 8. 8, 2. Kita lihat. Iya. Kiri. Serp. 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 Kiri. Serp. 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 Begitu sweet. Lihat. Mereka kira itu. Serp. Kalau gambar itu suka ada kasih kode-kode jari gitu gak sih? Ada, ada. Itu untuk supaya, biasanya kalau itu lagi serp. Jadi supaya kita tahu kan kita mau serp kemana nih, mau angkat kah atau mau pendek kah? Iya, jadinya supaya partner-nya siap, pasangannya siap. Jadi biasa untuk serve ya itu ya? Iya, biasanya untuk serve. Iya, iya, iya. Jangan lengah, jangan lengah. Kalau Omicu ini pernah main double gak sih Omicu? Saya pernah, saya pernah juara ASN game double. Juara lagi nih? Iya. Hebat emang ini. Legend bro. Oh iya. Lalu pasangan dengan siapa Omicu? Saya pasangan sama Christian. Christian Arinata. Iya. Oh iya, iya. Tahun berapa tuh Man? Dulu lawannya saya songkit Sobeng Kiang ya? Dia lawannya Krasus Jalani. Itu Malaysia kan? Oh, siang. Oh, siang. Biar kiri lagi. Nah, betul. Beneran. Beneran. Omicu kan, Christian ini ternyata tepat sekali ya. Analisanya. Empat sepuluh guys. Begitu sudah, tahu kelemahannya, diincir kesana terus. Sepuluh empat sekarang. Iya. Serp, serp, serp. Berdua denganmu. Keren sekali. 11. Perjalanan. 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 Iya ini break dulu ya. Perjalanan. Perjalanan. Ini kalo kayak gini ini namanya break. Eh pindah itu namanya apa? Perjalanan. 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 Itu pindah. Pindah lapangan. Pindah lapangan. Ke lapangan banteng. Jadi kalo di, kalo, kalo. Hahaha. Kalo band minta itu selalu ada dua menit. Dua menit. Mau pindah sebelas atau pindah nanti ke lapangan. Itu selalu ada waktu. Nah kalo minta itu water break namanya. Atau apa itu? Kalo misalnya. Oh iya water break aja. Water break. Itu berapa menit? Itu tergantung wasitnya aja. Dan tergantung pemainnya. Kalo wasitnya minta water break boleh juga? Hahaha. Pernah kejadian gak? Enggak. Masih gak pernah aus? 20 second. Hanya pemain aja. Oh gitu ya. Aus apapun juga wasitnya boleh minum ya. Hahaha. Gak boleh. Gak tahu wasitnya. Udah aus ya ini. Tiga. Tiga kosong. Umburan kelinci. Umburan kelinci. Iya kita mulai kembali pertandingan set ketiga ini. Iya. Kondisi memimpin cukup jauh ya Arya. Yang penting tidak lengah. Iya tidak lengah. Ini pindah tepat nih kita buktikan ya. Iya bagaimana Malaysia ini. Nah. Baru di omongin. Biasanya ada sugesti. Nah jangan tuh sugesti. Lu pernah gak bete sama pasangan? Ya pernah. Maksudnya kayak. Mati mulut. Sama istri juga. Mati mulut. Betek juga kan pesering. Iya sih. Ya sama. Istri maksudnya. Hei hei. Noh noh. Tigris. Sering. Ama istri juga sering dong kayak gitu. Gimana? Tigrisnya kayaknya kurang membaca berita ya kayaknya Tigris. Kurang. Oh. Udah. Langsung merasa bersalah. Ini lagi live lah ya. Eleven. Gak apa-apa Grace santai aja. Slow-slow. Cuma saya jadi. Mbak lo misalnya dari kemarin tuh ngirin lo ngurus anak terus. Iya iya. Alasan. Alasan. Tapi jujur mood saya jadi jelek banget. Ya jangan gitu dong. Jangan gitu dong. Jangan gitu. Jangan gitu. Oh itu. Ini buat lapangannya efeknya. Berarti efek dulu Grace. Beneran efek loh. Lapangan. Iya biasanya sugesti. Suggesti. Suggesti. Jangan-jangan angin bener. Angin. Biasanya gitu. Kalau kan. Bagus atita ini. Gila. So. Wow. Gokil. Oh. Cepat sekali udah 9-11 sekarang. 9-11 sekarang pelan-pelan mengejar. Tapi biasanya memang itu normal. Iya Arya nampaknya. Arya nampaknya mulai ini nih. Mulai serius ya. Iya. Kalau misalnya lagi berantep 5 pasangan di dalam lapangan itu biasanya normal. 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 Gak pasal lah untuk aku pendapat tapi. Untuk ngebangun ini juga ya. Iya tapi harus memang egonya di. 20. Keluarkan dulu. Oh my god bener nih. Kalau berbeda pendapat gak apa-apa. Tapi ini bener nih lapangannya kayaknya pengaruh ini. Iya. Wah kacau ini. Harus bisa keluar dari. Dari tekanan. Kiri. Oh. Keluar. Keluar. Come on guys. Let's go guys. Wow wow wow. Nice nice nice. Atu udah kurang bercanda ya. Kau takut kamu. Dia udah mulai kayaknya. Gue kayaknya gak boleh bercanda lagi. Iya iya iya. Bilang ke Bides jangan dibayar. Kiri. Oh dia. Kiri. Lampangan. Lampangan. Lampangan kuburan cereng ini. Lampangan kuburan cereng ini. Benar-benar terjadi. Atau bisa dibalikkan sekarang. Terjawab semua persoalannya. Udah 13 puluh nih guys. Gue kayak vlogger-vlogger ya guys. Wah bagus banget ini. Atita. Tapi kita lihat Omicuk sekarang ini. Banyak yang ngarein ke Atul lagi ya. Iya. Karena. Yang jelas polanya. Berubah bukan cuman sekedar lapangan. Tapi pola mereka berubah banyak. Bola-bola lebih ke Atita. Lapangan berubah. Pola ikutan berubah. Ini. Tapi terlihat kayaknya dodonya Grace udah ini ya. Mulai ada tegur-menegur gitu ya. Iya. Maksudnya kayak. Lu jangan gitu, lu jangan gini gitu. Iya. Tapi. Lu harus saling mendukung. Jangan ditukung. Jangan ditukung. Jangan ditukung. Oh my God. Kenapa ya. 13, 12, 13. Wah Arya nih. Kita lihat nih ya. Ada tulis. Kasih ke belakang. Semakin intens. Teman-teman. Kasih ke belakang. Aria mengabuk. Aria mengabuk. Demi Tuhan. Oh. Tadi Atita udah bilang. Siap-siap ya di belakang. Siap-siap. Atunya. Tadi Atita sebelumnya. Apakah atu gak bisa meng-cover di belakang ya. Iya. Gimana? 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 Luar biasa nih Arya nih ya. Subur. Dimana kamu subur. Ini kan. Bagus ya Gimana nih. Canda mulu. Iya Arya. Nah. Ii. Atuh. Aduh. Atuh lagi. Asain. Bagus. Nah ini baru. Ini baru. Baru. Goying. Ga 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 ga. Saya kurang selesai di sini. No sabar kau. Arya seperti kita lawan di sini. Saya panas, saya panas banget disini, kenapa ya? Buka baju aja kok, tapi ini Grace tadi sampe standing ovation loh. Bisa diambil oleh Arya tadi, bisa dikavel oleh Arya Saloka. Iya, karena biasanya gitu kan udah pressure terus harus menyelamatkan bola bagaimana supaya tetap bisa masuk, dapet koin gitu. Itu yang harus diapresiasikan. Indonesia 15-12, Arya serve. Baik, baik. Keluar. Saya aktif pasti abis ini tambah lebih banyak ini. Karena tadi dengan pukulan satu koin itu. Iya, iya, iya. Biasanya gitu, biasanya gitu. Omicuk gimana Omicuk? Luar biasa. Luar biasa ya. Enjoying the game dia. Enjoying the game. Oh, kena, kena, kena itu ya. Kena, kena. Oh, sekali lagi penonton Malaysia, saya tidak berbiak siapapun ya. Wow. Guys, guys, jangan dengar siap dia. Jangan dengar siapapun. Tadi ngomong rasain. Tadi ngomong gitu rasain. Maaf Malaysia, kita teman. Kita seru pun. Kita seru pun. Kita seru pun. Ayo, perasaan. Saya saja. Saya rasa tidak. Karena semua pun merasakan euphoria ini. Semua bersiap. Abisin, abisin. Abisin, abisin. Gimana nih, menangkah ayo? Luar biasa. Ato, boleh pulang sekarang. Noh, noh sabar, noh. Noh, sabar. Istighfar, istighfar. Ayo, Ato. Ato. Ato lagi. Awas, Ato. Aduh. Ini dia. Salah. Tapi kita lihat Ato sekarang sudah tidak bercanda lagi ya. Ya. 13. 18. 13. Ya. Stamina. Stamina. Dia sudah ngatur main. Untuk bercanda lagi sudah tidak kuat. Nah. Bercanda sekarang. Coba lihat. Dia tidak mau lagi sudah. Ya. It's okay. Ya, apa-apa. Ayo, jangan lengah. 18.13 ini sudah. Jangan lengah. Masih jauh. Iya. Terasa berlawan dengan Om Lio. Om Lio. Di mana Om Lio. Wup. Ah, ini dia. Om Lio. Kembali lagi. Mulai gelisang. Gelisang. Om Lio. Om Lio geli-geli basah. Tapi kenapa? Iya. Ato. Lihat. Wah. Wah. Ini kacau ini. Bacaan. Kamu gimana sekarang? Kenapa? Wah. Gak boleh. Ada yang minta. Inilah bulu tangkis ya? Inilah keindahannya. Inilah bulu tangkis. Iya. Kejar mengejar point. Yang terlihat bagus. Ato. Wah. 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 Selamat datanguche... Orang pasang datang. Iya menonton istora utah naught. Berkelola. Berkelola mengkelungung. Berkelola mengkelungung. Habisin habisin... Apakah berhasil pasang Indonesia ini? Ato. Ja, atuh hat, jangan. Jangan begitu suami-istri harus... Main, aah, ya mengejar, mengejar! Sebenarnya menjabak-jabak pemen sebelah saya ini. Senyuman manis Atita udah tidak kelihatan nih sekarang guys. Jumlah lihat. Atita. Atita nakap. Tapi Atita sangat tenang dia di sini. Betul-betul sangat tenang dia di sini. Ketenangan dalam kekecewaan. Temannya si Ati Udat. Satu lagi. Satu lagi. Satu lagi menuju ke juara. Jantung amat ya jantung ya. Jantung amat ya. Sekali lagi saya tidak berpihak. Saya... Diam loh. Tos. Diam aja. Tapi jujur gue suka banget sama orang-orang Malaysia baik-baik banget. Atu. Nah dibagi-bagi. Tos gitu. Atu jangan. Atu jangan. Tua. Diam. Lagi tiga mata. Saya mau hampir. Gua lah. Terus. 18. 20. Saya tidak menyangkut ini. Menyangka Des. Oke. Des ujung-ujung. Pandal gue di sini. Iya, iya. Omicuk gimana nih Omicuk? Tegang nih Omicuk. Tegang-tegang-tegang. Atita. Apa yang akan bisa terjawab di sini guys? Iya, iya, iya. Arahkan bola ke Atu. Beda dua poin. Tegang. Atu jangan begitu bagi-atu. Alhamdulillah. 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 Allahu Akbar. Wow. Itu, itu. Itu bulu takis di situ. Kadang-kadang memang pemainnya kalau udah dikejar jadi tegang. Iya, iya, iya. Padahal bola sudah tanggung. Itu sudah tanggung. Tinggal stress doang, Arya. Nah, itu. Tapi balik lagi. Pemain memang harus bisa mengontrol. Tapi tampak ati tak sangat tenang sekali. Iya, ati tak tenang sekali dari tadi juga. Iya. Ini bisa melalui kuburan caleng sendiri nih. Bola arahkan ke belakang. Satu mata, satu mata, satu mata. Arahkan ke belakang. Sup. Arah. Masuk. Masuk. Bola masuk. 20 sama. Sama. Ini. Kita harus berdiri. Ini 20 sama. Kita tidak bisa. Matamata, mata terakhir. Mata terakhir guys. Luar biasa ini. Ah, baru mau ikat rambut monyet. Baru sama. Dari tadi ikatnya. Ya ampun. Ini, ini. Ini jujur aja Vanitya Vindes. Agak pusing karena karpet lapangan rusak nih. Kita bingung ya. Jadi kita butuh bantuan vendor. Sponsornya, terima kasih ya. Nah ini, untuk langsung ada yang mengantisipasi. Ini ahlinya lapangan namanya A, A, lap namanya. Ahlinya lapangan. Terima kasih. Terima kasih. Iya nampak Iyong sangat responsif memberikan saya minum. Iyong asisten saya. Dia suka gak denger kadang-kadang. Kalau saya minta kopi dikasih ya teh. Saya minta tadi dikasih kopi. Siapa Yong? Mana orangnya? Iyong itu Iyong. Iyong tadi. Ini 20 sama guys. Ayo semangat. Bulgaria. Bukan, bukan, bukan. Salah. Salah negara. Maroko. Wah ini kacau ini. Ayo semangat guys. Eh cium dulu, cium dulu. Baru ingat rambut. Ini pertandingan seru ya. Ini pertandingan seru. Bismillah, ya Allah. Tolonglah. Kemenangan. Aduh. Satu poin lagi. 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 poin satu lagi iya ke bawahnya ke bawah satu satu poin lagi apakah berhasil aduh jus kembali jus lagi ini jus yang punya 21 jus lagi jus lagi tegang sekali nih aduh gimana dong nih halo 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 penonton di rumah apa kabar kebodohan yang amat juga dari situ kenapa teman saya ini begini iya ini kesempatan 10 poin 22 21 saya tidak memihak saya juga tidak saya juga tidak tapi saya tidak tahan Indonesia saya tidak memihak gadis kretek gadis kretek ayo ikatan cincau ayo mas lebas ayo mas lebas an jangan pelampahan gitu ben wah yeay yeay harian pasca harian harian simpah dan harian salongkar memenangkan pertandingan 2020-2023 untuk kabar ganda saya tidak setuju saya tidak setuju gimana mincu luar biasa luar biasa luar biasa luar biasa gimana gris iya luar biasa kedua papa ini memang sangat bertandingan luar biasa disini mengeluarkan yang terbaik dengan pressure iya dengan tekanan yang tadi sudah ada tapi keduanya mempertontonkan iya pertandingan yang baik sampai rubber set disini mental 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 Arya sama Siva bagus bagus iya kalau sudah poin-poin begini mental ya tapi kredit juga buat pemain Malaysia ini pemain Malaysia juga bagus kan ya bagus enggak megang bagus enggak megang bagus bagus dong iya respect buat pasangan Malaysia buat Hatita dan juga Antusiro kita berikan eh aplaus ya yang meriah hebat sungguh pertandingan yang sangat seru dan menarik saya gak nyangka loh ini saya tegang loh ini aku tegang banget loh ini wah menangis menangis iya selebrasi dari Siva lempar-lempar nanti Vincent juga kalau menang nanti akan melempar-lempar kotoran katanya ya bercanda bercanda sendiri perbaiki perbaiki sendiri ga ada yang ngebantuin ah ah aaaa iya prosesi pemberian kekoko aku akan akan dilakukan Siva Bagnolia bermain sangat luar biasa iya wow lemparannya jauh juga ini Wow, wow, wow Nanti Siva akan Menyanyikan Tiga album The Best Berjanda, berjanda Sendiri Perbaiki, perbaiki Sendiri Ya, selamat untuk pemenang Pertandingan Gandak Campuran Tepukulu 2023 Indonesia Dibuat kira oleh Arya Salokan Dan Siva Pantolia Pertandingan sangat terus sekali ya Tidak menyangka Pertandingan akan berlangsung cukup sengit Sampai tiga set Sampai rubber set Dan di rubber set pun juga JUS Susul-menyusul angka di JUS 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 in case Just call to say I love you Iya, ini dia Atu Zero Dan Atita yang bermain juga Luar biasa Sangat menghibur Sangat menyenangkan Terima kasih buat pasangan Malaysia Respect Buat Malaysia dan juga buat Atu dan Atita Iya Kita bisa melihat Atu walaupun banyak bercanda Tapi permainannya cukup Cukup aja Atita yang luar biasa Atita Haris bermain sangat Tenang Dan keras Saya ngomong sendiri Talking alone Where have you been? I don't know Nanti akan ada pertandingan Ganda putra Indonesia Malaysia Vincent Rompis dan Duta Mojo Indonesia 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 Terima kasih Oke Mekamu gak jalan Ternyata Istana Tenggak teman Suara itu Indonesia By the way Pertandingan yang sangat sengit It's okay ya Teman-teman dari Malaysia Walaupun kalian karat Tapi komedinya Sangat hibur sekali loh Atu Apa yang harus diperbaiki Dari pertandingan tadi? Saya rasa Saya Tidak ada diperbaiki lagi Cuma Itulah Saya bersyukur Sebab saya berada disini Sebagian daripada Keluarga Vindes Pada hari ini Bagi tepukan kepada Vindes Dan terima kasih juga Kepada Arya Dan juga Ini Sebab dorang Saya rasa Dorang layak Untuk menang disini Yes Setuju Sama Atu Atita ada yang ingin disampaikan Untuk fans kamu di Malaysia? Aku Minta maaf Karena gak menang Tapi aku enjoy Ini game Yes Ini yang paling penting Aku puas Sesuai Sesuai Maunya Kau Vincent dan Kadehsan Juga gitu ya Yang penting enjoy aja main And by the way thank you so much ya Terima kasih ya Nah sekarang kita ke sebelah sini The winner Of Tepuk Buluh 2023 Ziva dan Arya Congratulations guys Ada yang ingin kalian sampaikan Untuk pendapatan setia kalian disini Cik cik Indonesia 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 Siapa kita Siapa kita Siapa kita Siapa kita Siapa kita Thank you Buat teman-teman semua Thank you Istora Wow Kalian mau ucapin apa Untuk Vivi Dedes yang nonton langsung disini Dan juga yang nonton kalian di Youtube Pastinya saya mau mengucapkan Terima kasih banyak Ini keren banget loh Penuh istora Luar biasa Indonesia semangatnya Vivi Dedes luar biasa Mendukung Vindesport Dan semoga sport Indonesia Semakin maju kedepannya juga Amin Aku mau nambahin paling Terima kasih Kita Beruntung banget bisa main di Indonesia juga Apalagi di istora Jadi pendukung semua ini kita harus tepuk tangan Buat kita semua Keren Dan saya juga mau mengucapkan terima kasih Untuk Atita dan Atu Zero Luar biasa sekali Keren Keren Malaysia terima kasih kalian keren banget Aku juga mau terima kasih sama Kak Arya Terima kasih Kak Arya Keren banget Beberapa kali kepalanya Ziba dipegang sama Arya Kayak adek kakak ya Gemes banget Oke lah kita langsung aja ke podium Karena ada penyerahan biala dan juga pedali Kita ketemu disana ya Pertandingan tadi dipenangkan oleh tim Indonesia Ziba dan Arya Dan kita akan menuju ke podium Dimana ada penyerahan handbuke Medali dan juga piala untuk para pemenang Tidak lama lagi kita juga akan menyaksikan pertandingan ganda putra Dimana tim Indonesia yaitu Fesen dan juga Duta akan berlawan tim Malaysia Sabar Kita selesaikan ini dulu Tidak ada hitungan satu jam Kita juga akan menyaksikan di lapangan ini lagi Kita akan menjadi saksi siapa yang akan memenangkan pertandingan ganda putra Apakah tim Malaysia Atau tim Indonesia Oke Kita mungkin bersiap-siap dulu untuk moment podium ini Mungkin untuk Arya dan Ziba adalah Momen yang sangat dinanti-nantikan Karena mereka latihan juga begitu keras gitu ya Sempat ada sekitar 5 atau 6 kali pertemuan Walaupun waktunya singkat Tapi mereka benar-benar ingin memenangkan pertandingan kali ini Tidak lupa juga Tim Malaysia juga pertandingannya Sorry latihannya juga sangat keras disana Bersama dengan tim coaching mereka Dan kami yakin semuanya pasti sudah memberikan yang terbaik Dan kita pun disini juga tadi ikut deg-degan Apalagi di set pertama sempat ketinggalan 7 poin untuk Indonesia Aduh rasanya pasti semuanya udah pada pengen berdoa aja ya Tapi di set kedua Eh sempat menahan di set pertama Set kedua akhirnya harus kalah Tapi setelah rubber set itu dia deg-degannya Sampai momen terakhir kita dibuat sport jantung Nah kita sudah mulai Kita akan ada penyerahan hadiah dulu Untuk juara kedua ya Apakah sudah siap disini Dan yang akan menyerahkan langsung adalah para komentator Untuk handbuke, medali dan juga piala Kalau kita lihat di sebelah sana juga sudah ada Nosale Kemudian ada Omicu Dan juga Mbak Grecia Yang akan secara langsung memberikan Handbuke, medali dan juga piala Kepada para penang Langsung saja kita ke sebelah sana Ini dia untuk juara kedua Yang dimenangkan oleh tim Malaysia Aptus Zero dan Anitta Haris Untuk penyerahan handbuke kami persilahkan Untuk Mas Nosale Silahkan berikan langsung Kepada juara kedua Ganda campuran Tepok Gulu 2023 Selanjutnya Untuk medali kami persilahkan untuk Omicu Bisa langsung memberikan medali kepada Dua pemain Malaysia Atul dan juga Atita Congratulations Malaysia Sungguh bangga kami bisa menghadirkan kalian di Indonesia Di Istora Senayan Walaupun mungkin hasilnya kurang memuaskan Tapi kami percaya semua itu adalah hasil terbaik yang bisa mereka berikan Dan Langsung saja kita undang ini Juara ganda campuran Tepok Gulu 2023 Kami persilahkan untuk penyerahan handbuke kembali Mas Nosale Congratulations juga untuk tim coaching Tim Indonesia dan tim Malaysia Selanjutnya untuk penyerahan medali kami persilahkan untuk Omicu Dan untuk penyerahan piala kami persilahkan untuk Mbak Gracia Poli Secara langsung Akan memberikan piala kepada Zima dan Arya Congratulations team Indonesia Arya Saloka dan Zima Magnolia Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Kami bersilakan untuk silakan berfoto sejenak. Silakan abadikan momen dan sekarang saya kembalikan ke Kadesta. Silakan. Silakan abadikan. Silakan abadikan. Silakan abadikan. Silakan abadikan. Silakan abadikan. leaks. I Iya nih, kompiri tinggal berkelayar. Gila! Ih, rambut sebuah panggil, Sen. Besok banget saat hari ini nih. Mereka bantau sendiri, lebih banyak polusi kayak gini. Mana sempat itu mandi? Makan yang diri, Sen. Pakai Anyheny Instant Hair Refrager. Dengan fragrance dan formula, mencintai transaksi segala jenis bau, rambut jadi lebih wangi dan taran sampai 8 jam. Diperkaya dengan provitamin B5 untuk melembutkan rambut. Nah, buat rambut yang mudah. Sekarang ada rambut untuk membantai Anyheny itu. Dekati in one. Hex, gini. Jadi diselain panggilan rambut, itu bisa disenolkan kembali juga. Alice Harris, lesson all the way. Gua dulu, wang. Gua mandinya saksen andrimat. Gua dulu, wang. Lu ngomongnya lama, biasa mau begini lu. Gua dulu, wang. Gua mandinya cepat. Soalnya gua pakai lightboy triwa. Sabun sampo, face wash. Semuanya jadi satu. Ini bisa buat kramat juga. Enggak. Bantu. Sampung, mau jadi face wash. Gua mandinya dulu. Gua mandinya duluan. Lu. Lu. Hei. Diasa. Diasa. Hei ini. Gua mandinya. Lupa nih. Terima kasih. Ya. dosa. Biasanya sudah karena saya Allah. Baik? Diasa ada kolkom bersama, bersama percaya香港. Biasanya rasanya. Terima kasih telah menonton! 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 Diprioritasin dan gak mau Juga dinomor duain Bank BJB bisa kasih kamu keistimewaan Dengan layanan BJB Prioritas Masih BJB dong Urusan untuk mengatur duit Proteksi dan investasi Tapi bukan bodong ya BJB Prioritas punya tim yang Pro banget yang siap untuk melayani Dan bisa kamu tanya-tanyain Soal keuangan dan mau tau Fasilitas apa aja yang ditawarin Nih, kalau kalian mau kuliah ke luar negeri Udah gak usah pusing-pusing lagi Milih kampus tuh ya Karena BJB Prioritas punya fasilitas Overseas Education Arrangement Yang bakalan bantu kalian semua Nemuin kampus yang sesuai minat kalian Plus ada cashback menarik Sampai dengan 10 juta rupiah Lumayan kan? Lumayan banget dong, terus ada apa lagi? Terus ada lagi nih, fasilitas Airport Transfer dan Airport Handling Jadi kamu dan kalian cuma tinggal Duduk manis aja Udah diantar jemput ke bandara Dicek inin Terus tinggal santai deh Nunggu boarding di Esekutif Law Sebenernya masih banyak lagi Fasilitas spesial yang bisa kalian dapetin Tuh kan, berasa kayak sultan kan Berasa kayak sultan gitu Kalau jadi nasabah di BJB Prioritas Tuju banget Tapi kok sendiri aja Duta yang satu ini Duta satunya mana? Masih keramas Gak dong, ada disitu sih sebenernya Tinggal panggil aja Mas Duta Silahkan bergabung disini Teriakannya luar biasa sekali disana Ini dia, ada dua duta Duta Silah dan juga Duta Lembang Aduh, aku kayak mau nangis ya Gimana persiapannya sih? Persiapannya sangat Siap Tidak siap Jadi sekali lagi tuh Mau teriakin hidup Malaysia Gue cuma pengen enjoy Pengen seneng-seneng di lapangan Ya berseneng-seneng lah Di lapangan nanti Amin Amin Boleh dong kasih sebuah pesan Untuk tim Malaysia Ketika nanti mereka siap melawan kalian Ya Harus happy Harus bahagia Karena musuhnya ini Sangat Tidak berat Secara umur dan nafas ya Semoga kita berdua bisa menyuguhkan Sebuah pertandingan, permainan Yang menghiburkan penonton semua Menang kalah It's just a result Tapi bagaimana kita bisa bersenang-senang Dengan teman-teman kita di Malaysia Dan juga teman-teman yang ada di Stora Maupun online disana Tujuh Oke silahkan langsung ke lapangan Kita ketemu di lapangan ya Itulah tadi Gandaputra Indonesia Vincent Ropes Dan juga Duta Mojo Yang sudah siap untuk bermain Dan nanti kalian harus lihat ya Tim coachingnya Ada anaknya Mas Duta Oke kita kembalikan ke Mas Desta Silahkan Gokil, gokil Duta Mojo Duta Lembat Duda Nih Oke Baiklah Jangan makna-makna Tetap di Vindesport 42.023 Presented by Bank BJB Tribute to Stora Indonesia Versus Malaysia Kamu Adis Iya Kamu buruk-buruknya Iya Kamu bukan baru Iya Kamu seperti ini Iya Bukanku di Vindesport Bukanku di Vindesport Bukanku di Vindesport Bukanku di Vindesport Justru Untuk mewujudkan Masalah lo yang segera Harus disiapkan Sedari bunda Buka aja Reklinik BJB siap Yang bisa bagus Yakin Masa penasih Yuk Perbulan mulai rutin Sisikan penghasilan kamu Minimal 100 ribuan Gak perlu kerjakan koran Dapat fasilitas Dan pensiun Apapun profesional Dan Berapapun Penghasilan kamu Semua bisa punya masyarakat Yang sejahtera Dan bahannya Yuk Buat Nih Ngapain deh kak? Pak Ini untuk bergantung kita aja Sekarang beli Isi hujan 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 Lo udah tau belum sih Kalau kita tuh udah pakai Nifon Elastex Three in one Wih, ngapain sih pake begitu-begitu? Gak bakal ada rembes atau netes kok Wah, yang pake teknologi Hydroflex itu ya? Iya Yang ceknya lebih elastis dan mudah meresap pori-pori tembok itu ya? Iya, Desta Daya sebarnya juga luas Jadi penggunaannya dua kali lebih hemat waktu dan tenaga Rembes, netes, pasti beres Pakai Nippon Elastex Ah, gue duluan Gue mandinya saset anti ribet Gue duluan, lu kalau mandi lama, kebiasaan sambil tidur lu Gue duluan, gue mandinya cepet Soalnya gue pake Lifebuoy Trinwan Sabun, sampo, face wash, semua jadi satu Ini bisa buat keramas juga Emang aman tuh Sampo buat jadi face wash Yaudah kalau begitu, gue mandi duluan Lah, lu, eh, lah Eh, eh, Desta, Desta Eh, ini Gayungnya Lupa nih Makasih Mau nonton obrolan dua komedi berdiri yang tidak begitu-begitu saja Namanya juga orang Tayang setiap hari minggu pukul 8 malam Hanya di Youtube FINDENG Ya, kita kembali lagi di FINDENG SPORT 42023 Presented by Bank BJB Tribute to Istora Indonesia versus Malaysia Oke sebelum kita memulai pertandingan ini Grace, kira-kira gimana nih? Tadi pertandingan sangat seru sekali ganda campuran Ini ganda putra tadi kalau ngeliat tadi dari kedua persiapannya kira-kira gimana? Karena saya sering liatnya Mas Duta sama Mas Vincent saya dukung mereka Saya gak tahu Malaysia seperti apa Nah, Malaysia ini kalau kita lihat dari video latihannya Pemaren saya sempat juga iklan sesi latihan mereka Mereka cukup bagus Kalau Mas Cuk sendiri juga optimis kah? Kalau usia jelas jauh ya Karena Imran Akil ini usianya 23 tahun Sementara Dato ini 45 ya Sementara Om Icuk berapa? Eh gak usah Gak maksudnya kayak si Vincent juga di atas 40, Duta juga di atas 40 Nah ini gimana? Umur pengaruh dong Om Icuk? Iya saya kira kalau liat pasangan tadi saya masih tetap dukung pasangan Indonesia Karena saya, kalau yang saya liat adalah pasti Mas Duta pasti mainnya bagus Mas Vincent gak ya? Ini temen saya loh Icuk Iya Gak gitu dong Karena kan yang saya liat kan Mas Duta ini kan kebetulan sering saya liat dia kan punya putranya juga mainnya bagus Oh betul, Aiman namanya Iya Putra putrinya main Mudah-mudahan Mas Vincent sama Mas Duta malam ini mainnya gak kalah Hebat dari yang telah kita saksikan tadi Noh, gimana Noh? Saya yakin Yakin apaan sih? Yakin apa? Yakin aja Yakin aja Jadi siapa yang menang Si sama nama Imran sama Dato main Dan ada gosip-gosip Duta sama itu ada special weapon Saya gak tau apa Nah itu dia Saya gak mau bocorin Saya tau semua rahasia Vincent Nyatakan satu Apa? Nyatakan satu Vincent itu orang yang subur Apa? Lah bener Maksudnya dia orang yang subur dalam berkarya Saya gak tau sih Ngomong apa sih saya nih Vivides udah gak sabar kan? Sama dong Gue juga begitu nih Kalau gitu langsung saja Harley Panggil para pemain Untuk masuk ke lapangan Sabar dulu Sabar dulu Tau gak sih Kak Desta Ternyata ya persiapan gue menghadapi musim hujan ini Itu sama banget loh sama Kak Desta Sebagai orang yang prepare dengan keadaan apapun Gue udah percaya banget sama Nippon Elastec 3 in 1 Karena dengan teknologi Hydroflexnya Catnya jadi lebih elastis Dan perlindungan semakin maksimal Oh iya Vivides Jangan lupa pantengin dan follow instagram At vindes.ig Dan at Nippon Pain Indo Karena bakalan ada kegiatan arena warga Barang sama Nippon Pain Yang dulu ikutan pasti udah tau nih Bakalan ada kejutan apa aja Pokoknya Rembes netes Pasti pakai Nippon Elastec Nah kita mau cek suara dulu Untuk pendukungnya Ganda Putra Malaysia Kita panggilkan ini dia Datuk Fazli Yaakob dan Imran Akhil Bakalan yaah Kayakob dan Imran Akhil Kika Saat Kika Kika Nak Kika Kan Kika Terima kasih telah menonton 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 Dan juga ini di jajaran pelatih dan juga di jajaran dance itu ada pelatih dan juga anaknya ya Anaknya Duta ya Ada Aiman Oh itu anaknya Duta lagi yang ngecoach ya Yang mana Yang rambutnya warna warni Semesta juga bagus tadi ya Yang penting Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tunggu tepi menonton Iya, itu sedekah namanya Marta. Kukulan yang masih meraba nih. Oh Duta minta maaf. Aku minta maaf. Oh my God. Begitu sweet, begitu sweet. Dan, bagilah esok. Aku leleh, aku leleh. Duta. Tapi jujur aku tuh serta sama Duta. Oh. Masih apa? Dia serve model dulu, model dulu. Model dulu ya, masih cuk ya? Model zaman dulu. Jaman dulu, jaman dulu. Model saya yang lebih. Bagus. Oh, nampak kesitu juga. Poin pertama, itu pasangan kita. Paksudah. Gak bahaya ntar disenyumin Duta. Senyumannya itu. Berapa harga sepatu Pak Duta? Iya. Berapa harga baju Pak Duta? Nakanya, nakanya, nakanya. Star Trek, 3, 1. Spill dong harganya, spill. Iya, ah di Duta nih, saya jujur aja, setiap ketemu Duta masih Star Trek, Graves. Kenapa? Gatau. Eh Duta kayaknya. Sang ngefans banget. Ngefans? Iya. Tunggu yang emang legend. 4, legend masih ngefans. Iya, iya, legend kalau ngefans. Iya, masih kurang tenang. 2, 2, 3. Vincent menyimpan sesuatu kayaknya. Iya. Bagus. Bluff. Komedi, komedi. Komedi, Ki. Oh, berapa nyawa kayaknya? Duta jago petir. Ah, berlarut, larut. Ah, ini kacau. Ah, yang nyangkut. Ini serius aja nih. Duta. Duta. Loh, Duta mau buka baju? Gak, ready? Gak, kan? Gak, enggak. Perutas, servicenya di atas pusar. Oh. Oh, gak boleh ya? Ya, ketinggian. Kalau ketinggian, gak boleh. Oh. Bagus, pemenangan dari Duta. Apakah Duta kamu minta maaf lagi? Enggak. Duta mau salah. Kita gak apa-apa. Duta mau mati tadi berapa kali. It's okay, Duta. We love you, you know. Vincent yang... Vincent. Iya. Wah, lihat. Bagus. Oh, pemuriannya, pemurian. Pemurian, pemurian. Bagus. Lihat. Imran dan Datuk begitu kompak, ya. Wah, lihat. Eh, 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 eh. Dicejak. Eh. Dia on seven. Dia on seven. Ini Imran ini bagus, ya? Imran juga. Iya. Imrannya... Pukulannya bagus. Iya. Tapi pasangan Vincent sama Duta, Dutaannya sendiri masih... Masih belum lepas. Belum lepas. Iya, belum lepas. Iya, jadi banyak. Iya. Bener ya, Grace, ya? Iya, betul. Bapak mau jerit gak apa-apa? Boleh. Siap. Oh, oh, Imran. Kenapa Imran? Wow. Wah, Duta. 8-3, tak? Sansega. Duta. Dia mau ngapain aja, kayaknya sah aja ya. Iya. Jujur dia ini legenda. Gue cinta banget sama Duta ini. Gatau kenapa. Duta keluar lu lupa sama Vincent. Ketika kemarin saya ada masalah, itu saya ke Jogja lagi bangun, Duta nyamperin menghibur tuh saya merasa tenang banget gitu. Oh. Gak apa-apa Duta, gak apa-apa Duta. Ada personal grudge sama Duta. Pinsen yang bener loh. Pinsen yang bener loh. 9-3. Oh, ada emaknya. Gue di mana emaknya ini? Ada emaknya. Tante, emak Yati. Hop, hop, wuuh. Datang pagli. Pasangan Malaysia terlihat lebih mantap ya, Gresel. Iya, pasangan Malaysia terlihat lebih kompakt juga. Sedangkan dia pasangan Indonesia gak. Sedangkan pasangan Indonesia belum keluar permainannya. Iya, belum ada tekanan ya. Betul. Iya, iya, iya. Masih tegang. Tapi memang ini, Ibran ini menonjol ya. Mau mencuk ya. Iya, hanya. Kenapa ya? Masuk lagi. Semua dibalikin ini. 11-3. Kalian mau rehat dulu, gak apa-apa? Enggak, enggak, gak apa-apa. Gimana loh, bentuk-bentuknya? Noh, lu mulai pede dengan ini ya. Kenapa ya? Loh, kenapa ya? Intense kan seharusnya. Iya, iya. Mungkin tadi seperti Omicu dan Grace bilang, ini belum keluar dari tekanan. Iya, tapi udah 10. Jadi Vincent sama Duta masih belum terlihat polanya mau main apa ya. Karena mainnya kan masih sendiri-sendiri dan tidak ada bola-bola di depan. Belum menyatu ya? Iya, jadi bolanya masih panjang semua. Nah, itu diberi arahan oleh coach ya. Luar biasa ini. Anaknya jadi coach-nya. Iya. Papa jangan gitu. Biasa dia yang coach anaknya. Iya. Kalau kita lihat viral-viral di Tentok, bisa lihat dia itu. Duta marah-marahin anaknya. Gini, gini, gini. Nah, ini sekarang. Dia ya. Dia buktiin, papa. Dan anaknya sekarang yang gantian memberi arahan. Iya. Oh, bisa. Ah. Saya pengen Duta nyanyi aja nih. Imra susah. Tapi saat tertinggalnya gini, gimana caranya supaya percaya diri, Omicu? Iya, saya kira Duta sendiri harus. Ah, itu. Pertama. Udah keluar, udah keluar. Tapi itu sih harus. Setelah diberi arahan oleh anaknya, nih, keluar dia. Wah, seru nih. Guys, seru guys. 4, 11. Iya. Bila ku terjatuh nanti, kau melompat lebih tinggi. Gitu lah ku jatuh. Nampal gua semua. Nah, untuk Vincent melakarkan sejarah. Di depan nampak anak-anak dari gengku Night Show ya. Dapat tiket gratisan. Oh, ini 4 lah. Iya. Loh, Duta sopan sekali. Ketemu ibunya. Gimik, gimik mulu. Duta. Skornya ngadat. Ya. Duta nampak berikan. Ah, f**k. Yeay. Karena fansnya silauh 7 pasti. Karena kita lihat Vincent jadi lebih serius, ya. Kita lihat dari tadi Duta yang banyak. Bagus. Apa anda tuh? Sudah mulai. Duta tiba-tiba bagus ini. Baik. Terlalu diberi arahan oleh anak-anak ya. Katanya tidak memihak, tapi kayaknya ini memihak sekali. Saya gak memihak. Ya, Vincent. Saya gak memihak ya. Saya ini, Malaysia Indonesia. Dua-duanya saya cinta. Kalau saya cinta, Duta. Duta doang. Vincent saya abuat doang. Kalau Starstruck, Duta udah. Service vocal too high. Wah, Tuhan. Wah, ketigian. Ketigian servisnya. Jadi, servisnya terlalu tinggi. Gak boleh di dengar itu. Duta tuster. Jadi, kalau servis harus dibawah poster. Jadi, bukan sih. Sekarang ada sistem baru. Jadi, yang namanya itu ada tuh. Palang. Servis-servis dibatas garis itu. Dikasih oleh. Ya, Vincent dan Datuk punya cerita-cerita. Oh, ringan bernyata. Nabak mulai bangkit, saudara-saudara. Seven falls. Sahabat sejati, sahabat sejati. Sahabat sejatiku, pria kesepian. Beda liriknya. Wanko, ya. Nah, ya lalu. Duta service. Lupakan last aja. Cantik, cantik. Datuk. Dengan protek, skala birunya itu. Datuk ini juga adalah seorang chef ya. Iya, profesional. Dan dia juga penyanyi. Ini ada rekaman ular, rekaman ular. Bagus. Wow, masuk. Bagus itu. Dan kalau Imran Akinin lebih ke influencer di Malaysia. Dan seorang penyampai radio. Dan juga penyampai radio. Penyiar radio? Penyiar. Penyampai? Penyampai di Malaysia. Oh, di Malaysia penyampai. Datuk mungkin terlalu confident di kali ini ya. Ini juga kayaknya ada ke kanan juga. Ini juga ada ke kanan juga. Ini juga ke kanan-kanan ya. A, 13. Ah, kita lihat nih. Asli lihat seperti apa ya. Aduh, aku bingung. Seberapa pantas ini. Sup. Sup. Wow. Sup. Sup. Cantik, cantik. Ea. 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 Bagus. Bagus. Aduh. Sebuah permainan yang cukup ciamik. Tentu, sah. Tentu juga bisa melihat di bagian penonton ada Elos Cilaun Seven tuh. Ada. Duduk di samping istri tercinta dari Vincent Rompis. Siti. Karambol. Eh, karambol. Ah, bercanda sendiri lah. Gini aku. Seus. Ah. Oh, datuk. Ah, ayo Vincent. Kuat aku tersenyum, Vincent. Aku pulang. Ah, ayo Vincent. Defensinya juga bagus ya. Iya. Simran. Vincent juga bagus tadi. Tertama, 950. Keren lah, bejir. Ah, sayo. Dato menyambut sembilan keadaan senyum ya. Iya, iya, iya. Dato ini apakah masakannya pernah dicicipi oleh Noh? Pernah, curing. Pernah. Pernah enak ya. Pernah ke restorannya dia. Dia itu pernah collab sama Starbucks sama apa juga. Oh iya. Jadi spesialitinya apa dia? Western. West Western. Macam-macam ini semua. Dia semua. Kira-kira nasi lemak. Masakan di Minton dia bisa. Nasi lemak tuh. Nasi lemak. Ah, itu di ujung-ujung kukunya aja. Oh, kukunya. Wow, wow, wow. Servis di Vincent. Iya. Gimana om Icuk? Ya aku. Bila sejauh ini. Vincent main bagus. Vincent main bagus. Iya. Yang sebenarnya antara... Pinti! Teguh. Oh. Gak. Gitu. Tengah, cari saya. Ujung-ujung. Tengah. Se, tekan. Tengah. Oh, itu saya. Out. Out. Keluar bola. Oh my God, it's okay, it's okay. Duta! Duta Merlin. Ada Adam juga di jajaran penonton. Melirik tajam padaku. Nyangkut di Net TV lagi. 17.9. Tribute. Luis Tora, House of World, Badminton. Bagus, Duta bagus. Oke, lihat Imran menyambung. Itu skill-nya ganteng banget caranya. 17.9. Gimana Grace? Ini mulai tense, sedikit terlalu jauh seharusnya poin-nya. Tapi semoga Duta bisa menyusul pelan-pelan. Backhand yang kurang cermat. Hanya cerdas tapi kurang cermat. Harusnya cerdas, cermat. 18.10. No Saleh nampak tegang sekali. Dan para penonton Malaysia, sekali lagi. My life is now boy. Life boy, you know? Oh, 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 oh. Lihat, lihat, lihat. Oh, oh, oh. Jangan disambut, bro. Dapet aja terus, bro. Keren, itu. Semakin mengejar, semakin mengejar, lagi. Nampak sudah bisa mengatasi tekanan ini. 11.80. Ganda kita. Standar ganda. Ya. Ya. Eladesta. Desta. Out. Wah. Keluar. Keluar. 12.18. 4.18. Ya, nampak dua Duta ini mulai mengejar pelan-pelan. Sabar Duta, Dutaku sayang. Duta 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 Duta. Iya. Ah. Yoi. Cangan disambut teman-teman, teman. Oh, oh gitu. So. Bagus. Hei, hei, hei. Ragu-ragu. Jadi karena aku pacarmu. Ragu-ragu Icuk. Ragu-ragu Duta. Ragu-ragu Duta. Aduh. Gimana Om Icuk ini Om Icuk? Terlalu sering mati sendiri ya. Iya betul. Duta sayang. Banyakan force error ya. Aduh. Jangan disambut saya. Tekan. Oh. Itu. Itu bantunya. Itu yang kita mau. Itu. Kaku bisikan kata cinta. 13. 12. Kaku bisikan. Ya. Ya benar. Ya ya ya. Iya. Cinta. Tidakannya hanya kalau yang benar-benar aku tunggu. Oh benar-benar belum mahamimu. Iya. Duta service. Jab. Jabat tanganku. Jabat tanganku. Pasti kau bisa. Pesli Yaqun. Pesli Yaqun. Imran Akhil. 21. Gimana guys? Aduh ini. Iya memang. Belum ready aja sih. Iya. Positif. Mereka cuma belum ready sih. Dois. Kenapa, kenapa. Ini apa yang menyebabkan. Iya memang terlihat dari awal udah gak pede masuk lapangan. Iya betul ya. Iya. Terlihat dari raut wajah ya. Dari raut wajah. Nah sedangkan Malaysia ini makin menjadi. Iya dan kayaknya kalau kita lihat dari wajah sama permainan. Mereka berduanya kayaknya lebih siap ya. Iya Malaysia ini ya maksudnya ya. Mereka berdua ya. Iya. Berdua. Udah sering. Sering banget. Sebelum kita ketemu udah. Oh iya. Iya. Atau jalan-jalan memang mereka olahraga aja bulu tankis. Batminton disana ya. Kuasnya aja dua kan dari itu. Iya iya iya. Selama satu set pertama ini kan baru satu kali mau melakukan net di depan. Seharusnya mereka berdua walaupun mainnya biasa tapi harus satu sama lain. Oh berperlukan. Harus membuat pola siapa yang di depan. Siapa yang ini. Berarti kira-kira strategi apa yang harus dilakukan di set kedua ini? Kalau set kedua saya kira mungkin lebih bagus dutanya yang di depan ya. Karena duta sering sekali kalau di belakang terlalu pelan. Terlalu pelan. Iya 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 iya. Nah mas justru yang menonjol malah Vincent di set pertama ini. Iya iya iya. Banyak kena net. Iya sering sekali terlalu. Kalau ganda Malaysia sendiri gimana om itu? Kalau ganda Malaysia sendiri malah saya lihat. Second game. Saya kirain tadi si Ibran ini mainnya lebih. Tapi ternyata malah justru yang banyak membuat poin. Siapa? Pasli. Yang pasangannya ya. Nah tekan. Net. Nah. Kembali duta. Gak apa-apa duta. Kamu milih. Minum. Gak apa-apa duta. One love. We still love you. He 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 he. Change. Kamu switch. Ya nampak ada apa. Oh switch. Kamu switch nih. Switch. Oh switch. Play. Oh salah nih Vincent salah nih. And. Ya itu bagian dari strategi. Iya. One go. Poin. Kita lihat nih ya. Ini semakin menarik saja ini pertandingan ini. Suit. In sensor. Ah. Kenapa mereka? Salah kamar, salah kamar. Salah kamar. Salah kamar. Kalau di badminton gitu ngomongnya. Salah kamar. Salah kamar. Masuk kamar mbak ya mbak. Eh mbak lagi. Jangan tuan. Jangan tuan. He 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 he. Tenap. Wah raketnya bolong. Ini banyak sedih. Orang malaysia menonton juga ya. Banyak banyak. Dan mereka sedang menyanyikan lagu celon seven. Kali ini berita. Maaf Vincent. Melempar raketnya. Membanting raketnya. Injak-injak dibakar raketnya. He 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 he. Nampak sudah mulai emosi ini ya. Nah iya. Datuk tidak banyak bicara. Oh lihat, lihat. Wah. Lihat. Untuk juga cukup taklis ya. Langsung minta maaf langsung. Tiga sama. Tiga sama. Tiga sama. Tidak mudah untuk sampai disitu guys. Tidak mudah ya. Tidak mudah. Tidak mudah. Iya. Vincent serve. Serve. Bagus. Masuk. Kenapa? Salah. Salah. Salah sangka. Salah. Salah sangka. Salah sangka. Salah sangka. Salah sangka. Gimana Chris? Kalau kita lihat ini set kedua ini. Kalau dari Mas Zuta dan Mas Vincent mereka bisa kasih arahnya ke Dato. Emang sudah menyerangkan jadi begitu ya. Itu mungkin akan terjadi permainan. Berarti Ibrad memang lebih menonjol ya. Ya lebih menonjol. Gitu. Tapi masalahnya Imran bisa meng-cover Dato. Ya. Gitu. Tapi Dato juga pertahanan defense nya lumayan bagus ya. Bagus. Tetapi tadi ada beberapa kali sempat. Footwork ke depan kurang pemandai. Ya. Salah kamar. Salah kamar. Bagus. Dato. Dato. Kembali. Masih Dato juga bagus. Komis sedikit dari dua atau? Ya. Maksudnya bagus. Tapi terang lemah. Terang lemah. Terang lemah. Fincente. Mungkin harus ini dulu ya. Tapi kubur kelinci nya disitu. Apa? Kubur kelinci ya. Bukan. Ya betul ya. Aman nih. Ya. Aduh. Aduh. Sabar. Sabar. Pasien. Pasien. Pasien rumah sakit. Itu pasien nya. Hahaha. Desta. Sejak Aliyah. Bagus. Nampak itu. Gimana mencuk? Kalau menurut saya Duta sendiri masih gak lepas ya main nya ya. Ya. Jadi tangannya itu seperti kayak. Kayak kaku ya. Ya. Kayak kaku. Sab. Ya Dato. Tengah tenang nih. Tapi. Akhirnya jadi kebawah. Kutur pasangan Malaysia ini emang bagus ya. 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 Ya karena mungkin mereka latihannya juga udah sering terdua. Mungkin lebih rutin. Dan lebih. Lebih kompak gitu terlihatnya. Lebih kontinu. Lihat backhand Dato gitu. Wish. Keyakinan. Dan keyakinan. Jangan dipuji. Jangan dipuji. Kasih sedang. Coba. Kelebihan Ganda Putra. Malaysia selain kompak apa lagi Grace? Selain kompak mereka itu bisa mengarahkan lawan. Maksudnya kelemahannya dimana? Mencari titik lemahnya ya. Cari titik lemahnya. Ya. Jadi Imran ini adalah pengatur sebenarnya. Playmaker. Playmaker juga. Tapi penyerang juga. Sabah. Jadi dia yang atur permainan ini. Imran Malaysia ini. Kalau saya lihat banyak poin-poin didapat dari kesalahan-kesalahan yang dibuat dirita sama Vincent. Iya. Sayang sekali. Bolanya sebenarnya tidak terlalu sulit. Tetapi pengembaliannya sering sekali membuat kesalahan sendiri. Betul. Imran ini memang lincah sekali ya. Iya. Langkahnya, footworknya bagus gitu. Noh. Lo memilih Imran untuk bermain memang pilihan pertama lo kah? Banyak sih. Banyak. Tapi yang paling cocok sama Dato. Oh yang paling match ya. Iya. Tim istrinya sama Dato. Iya, iya, iya. Jadi Bang Noh ini gak main bulu tangki sejadinya. Hanya Om Milih aja. Tadi dia main sama Om Leo, dia menang nih. Tapi AirBad Minton di depan. AirBad Minton di luar. Wah Om Leo mabok. Gue menang gara-gara itu. Iya kita lanjutkan pertandingan. Tadi nampaknya sudah di atas lagi nih Malaysia ya. Om Mijuk ya. Iya. Iya. Sulit untuk keluar dari tekanan mengejar. Betul. Nah Dato. Kalau apa. Tapi bisa lah pelan-pelan lah ya. Satuza. Six. Eleven. Sekilas Imran Akhil ini mirip sama Tara Budiman ya kalau kita lihatnya. Tekan. Halo. Sejak alihaya. Wow. Dato sedang mengeluarkan taringnya. Dato Fazli. Dato Fazli. Satuza. Twelve. Six. Ayo. Imran. Twelve. Komentator yang netral saya ya. Netral, saya netral. Oh Vincent. Ah kembali. Terus memberi. Hadiah. Kesalahan-kesalahan sendokir. Thirteen six. Dato ini usia 45. Tapi kayaknya tenaga usia 25 ya. Mengamalkan jamu. Jamu. Oh. Oh. Oh saya tidak. Ah. Ah kenapa. Ah. Biarin. Biarin. Kenapa. Kenapa kalian beli itu. Sung kirim balik. Teret. Sung kirim balik. Mas Nican ini makin maju main bulu tangkisnya. Makin yakin. Saudaranya makin maju main bulu tangkisnya. Saudaranya? Masih ya. Masih ya. Oh ya. Baklisen. Oh. Hahaha. Dia memang ahli dia bermain batu tangkis. Iya. Ah. Baklipu tangkis. Agressif. Hahaha. Sam-sam. Karena kita ini kadang-kadang dapat pujian jadi tersanjung jadi yang keren. Makanya saya gak mau menguji Dato. Hahaha. Besar kelapa jadinya ya. Hahaha. Iya kepala. Aduh. 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 Jangan yakin begitu. Ah. Ah. Dato. Baik. Bilang seven. Eros. Aduh. 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 Pelan-pelan mengejar. Saya bener kalau masih lihat ini bener kata Chris. Ibrani ini playmaker-nya ya. Dia mengatur ini ya. Dia mengatur di permainan ini. Permainan ini. Permainan ini semuanya. Ya permainan ini ya. Kita turunin. Aduh. It's okay Vincent. Gris sudah jadi puji lagi gris? Gak 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 prueba. Enggak gak gakưới kamu. Enggak gak gak nggak. Saya pasti Vincent kalo mengenai Dato pasti sedih karena bilang kalau kamu tadi misu di sampingku deh. Gentaan. Bila kamu tadi misu. Ha ha ha. Hei. Turunnya. Kami main Gitu Bahaya sih. Masuk lagi luar biasa. Tapi buat gue Dato adalah anugerah terindah yang pernah aku miliki. Sixteen. Eidis. Ayo Adam, Eros. Adam di depan. Ya, itu Eros itu. Biaiki, wayo kuekiru. Memberi, terus Dato. Sekarang kita tahu kelemahannya. It's okay, pelan-pelan. 78. Istora Full House. Ya, luar biasa ini. Dukungan dari penonton di Istora sungguh fantastis. Bombastik di situ. Iya, saya cuma bisa au-au doang ini. Dato, Dato. Sedikit gelujuh di situ, guys. Dato, Dato, Dato. 9.17. Kalau dari postur gimana, Michuk? Kalau postur ini semuanya ideal. Ideal ya? Ideal. Kita lihat. Vincent sekarang malah banyak peluang-peluang sendiri. Dato, Dato. Dato banyak membuat salah sendiri. Padahal bolanya tidak sulit. Sayang. Tapi dia salah sayo, Michuk. Iya. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Dato, jangan di smash begitu. Nah ini kalau gini juga mulai seperti poya-poya ya. Terus ya. 10.18. Asal jangan lega. Iya, iya. 10.18. Ayo. Masih bisa. Saya neutral. Iya. Masih bisa, Vincent. Dato, ayo. Turunin. Nah. Turunin. Oke, itu dia. Dan mereka masih mencari rezeki. Oh, disitu Imran, di depan Imran. Bagus. Turunin. Terus ya. Terlakaannya. Terlakaannya. Terlakaan-terlakaan-terlakaan-terlakaan-terlakaan-terlakaan-terlakaan-terlakaan-terlakaan-terlakaan-terlakaan-terlakaan-terlakaan. Aduh, mengerita yang gue miliki. Ah. It's okay. Oh, udah dikeluarin. Udah dikeluarin. Udah dikeluarin, itunya. Itu podium udah dikeluarin, padahal belum. Aduh. Ini pesimis. Jangan berantem, jangan berantem. Wow. Tuta, berkata. Dua lagi ya kamu ya. kita mau dukungan dari perangkat di setara mengharapkan ketenangan Dato kali ini sampai berbaring-baring Duta jangan-jarang melihat oh Vincent masih ada Vincent masih ada hello 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 11.19 hello hello how are you? apa kabar? hello hello Halo, ini apa yang kamu cari. Apaan? Pelan-pelan. Jangan disedetlah. Setelah tadi Duta bilang, dua lagi ya. Setelah itu pengejar. Gimana Grace? Asal gak mati sendiri ya Grace ya? Asal gak mati sendiri, tapi semoga. Tapi ini memang rada jauh ketinggalannya. Tapi ya semoga nih. Jadi memang berat ya kalau udah skor jauh gini ya? Ya kita gak bisa bilang berat, tapi semoga aja. Ayo! Salah! 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 Ibu nya Vincent nampak meragas. Ibu nya Vincent mau pulang guys. Sabar, sabar. Ayo! Sakit ngorokan. Nanti-nanti. Ada tuh. Hey! Backhand datuk yang sangat perfect. Hingga. Beraya sudah. Gadis keretak itu tidak bisa menyambur itu guys. Beraya sudah. Luar biasa. Tadi yang ada putra itu oke. Duta. Monjok. Vincent Duta Lebat. Kau berdua tetap di hatiku. Tetap di hati. Masyarakat Indonesia. Dia mengambil kesempatan terhadap Duta dia. Saya juga mau begini. Iya. Ini... Duta. Dutanya apa-apa viral lu. Main soli viral di kampungnya. Oh gitu ya. Nyanyi di nikahan viral. Iya. Coba masih cuma nyanyi di nikahan. Pasri Yaqub dan Imran Akhil. Masih cuk nyanyi di nikahan. Masih cuk nyanyi di nikahan. Cukup. Lebih menonjol. Si Atu tetap menonjol. Si Atu tetap menonjol. Karena dia. Atu masih dalam kekelahan. Bercanda mulu. Itu guys. Lihat. Imran Akhil. Tara Budiman ini. Akhil. Melemparkan raketnya. Raket endorse ya. Wow. Ini endorse kasih. Kalau dia beli gak mungkin di kasih. Oh dia beli. Datuk pasti juga. Datuk. Di sana Datuk. Di sana Datuk. Ya Vincent dan Duta juga melakukan. Clap. Ucapan terima kasih. Dan mohon maaf. Dan minta maaf. It's okay. You don't have to apologize. Ya. Sambil nyanyi dong. Sambil nyanyi. Aku pulang kera. Tanpa obat. Tanpa obat. Sambil nyanyi. Sambil nyanyi. Nyanyi dulu dong. Yang pasti. Oh. Oh. Kita harus di video-video. Oh. Ini Adam Jordan. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Vincent pun menyamperin. Istri orang. Istrinya Eros. Istrinya Eros. Istrinya Eros. Wah istrinya Eros. Cakep banget ya. Jangan dekatin istri gue. Aduh. Aku dekatin istri kamu ya. Jangan. Om Icuk mau dekatin juga katanya. Om Icuk gimana tadi sedikit analisa pertandingan after ini. Ya kalau secara keseluruhan saya lihat Malaysia mainnya bisa lebih. Lebih solid ya. Solid. Karena banyak tidak banyak buat kesalahan. Nah pasangan Vincent sama Duta nggak berkembang karena terlalu sering membuat kesalahan sendiri. Setuju sih kalau ini lahan yang sama. Berbakat ini memang salah banyak poin dari Mati sendiri ya. Mungkin kalau mainnya lepas mungkin bisa rame ya. Kalaupun kalah tetap mainnya kejar-kejaran. Tapi karena sering sekali buat kesalahan kalau saya lihat sendiri. Itu oke Vincent. Ini Vincent. Vincent. Itu oke. Oh ini ibunya nih. Oh ibunya. Ibu tercinta bernama Hariyati. Beneran nggak? Iya Hariyati. Oh Hariyati. Mama Yati. Iya Bu Hariyati. Wah masa sahabatnya nggak dipeluk nih. Wah kacau sahabatnya dicuekin nih guys. Kita mau dipeluk buta sih. Iya gue lebih milih dipeluk duta sih. Dipeluk Vincent udah sering. Kalo dipeluk Hesti jadi gosip ntar. Itu Hesti tuh. Gimana? Ini Hesti. Hesti. Grace. Oi. Wah bajunya seronok sekali. Mau main badminton lagi dia. Kenapa nggak dipanggil lagi main badminton? Karena kita lawannya Adhita Haris. Oh iyalah. Adhita Haris. Lawannya. Kalo liat lawannya memang kita sesuaikan. Oke. Crazy, crazy, crazy. Ini hanya permainan. Ya pendukungnya masih. Masih stasi. Masih stasi. Orang-orangnya masih disini menunggu. Iya. Tapi. Mungkin ada makan makanan. Jangan pada main Hakim sendiri ya. Ini. Iya. Wah Imran. Oke. Baiklah. Ini dia. Check. Oke. Dan pertandingan ganda putra dimenangkan oleh tim Malaysia. So, Resolation Dato Fazli dan juga Imran. Namun tetap aja ya. V-Fan dan Duta Kebanggaan Indonesia. Ada yang ingin disampaikan atau mungkin bisa cerita sedikit ada kejadian apa tadi di lapangan. Ya walaupun dilupakan aja sih sebenernya ya. Di luar dugaan kita berdua fun banget memang kita mungkin secara skill dan banyak hal-hal. Hal-hal mendasar yang ya kalah dari Malaysia. Harus diakui ya. Harus diakui. Kekuatan Malaysia tepuk tangan dong. Banyak juga. Pokoknya tapi di luar dugaan adalah gue sama Duta sangat bersenang-senang. Dan semoga yang disini juga semua bersenang-senang. Semoga kita bisa memberikan kebahagiaan buat semua yang nonton. Mohon maaf kalau tidak sesuai ekspektasi. Tapi terima kasih banyak udah hadir disini dan juga yang nonton online. Terima kasih banyak. Ya pastinya saya sekali lagi juga terima kasih. Yang sebesar-besarnya untuk Vindes. Seluruh tim Vindes. Vindes Saker semuanya yang udah kerja keras untuk event yang... Sebrillian ini, sekeren ini. Mudah-mudahan akan bisa berkelanjutan terus. Tepuk bulu ini. Mudah-mudahan gak hanya Indonesia, Malaysia ya. Di Indonesia, Malaysia, Thailand mungkin. Pokoknya sukses terus. Kreatif terus. Bahagiakan sebanyak-banyaknya masyarakat di luar sana. Terima kasih. Bahagiakan sebanyak-banyaknya masyarakat di luar sana. Ada tanda? Tapi kalian harus tahu betapa bangganya gue. Gue di lapangan tadi gue sempat bilang sama Duta. Gue di sebelah lu aja udah merupakan juara buat gue gitu. Jadi gue bisa... Bisa sama temen gue, sahabat gue yang gue sangat sayangin ini. Memiliki kamu saja kita sudah juara. Sekali lagi congrats buat Malaysia. Oke. Untuk Dato' Fazli dan juga Imran, sekali lagi congratulations. Ada yang ingin disampaikan untuk fans dari Malaysia ataupun yang hadir di istara ini? Teriakannya kebanyakan Indonesia. Ya buat fans baru kayak lama kayak terima kasih banyak karena menyambut kami dari Malaysia. Makasih banyak semuanya dan mendoakan. Dan follow deh... IG aku... Follow deh dong. IG nya apa Dato' Fazli? Oh ya IG nya Fazli Yaakub. F-A-Z-L-I-Y-Y-Y-E-E-K-O-B. Nah itu dia. Makasih. Atau bisa lihat di IG nya Pindes ya. Kalau Imran silahkan. Sama sekali. Indonesia. Malaysia. Ya terima kasih sangat. Dan ini merupakan satu impian buat kami berdua. Dan kami sudah pun bekerja keras di tanah air kami. Dan Alhamdulillah kami dah cuba yang terbaik dan dapat yang terbaik. Alhamdulillah. Hasil kerja keras kalian berdua bersama dengan tim kalian ya. Tapi ntar, Pak Duta. Kamu tetap juara di hati aku. Aku fans banget. Tapi setuju ya. Mau Malaysia mau Indonesia. Yang namanya penjajahan di atas dunia. Tidak boleh ada lagi. Setuju. Safe Palestine. Dan inilah dia akhir dari pertandingan Ganda Putra. Kita akan menuju ke momen podium. Tapi ini adalah hasil kerja keras kalian. Kami memberikan respect setinggi-tingginya untuk tim Malaysia. Sekali lagi tepuk tangan. Penuh bangga untuk Malaysia dan juga tim Indonesia. Untuk itu kita akan bersiap-siap untuk momen podium. Dan kita akan kembali sesaat lagi tetap di FINDASPORT 2023. 2023. Namun gue mau kasih tau dulu nih sama kalian. Kalau gue mau kasih tau ada yang namanya arena warga. Dimana Nippon Pain mengadakan arena warga ini merupakan kegiatan seru. Makanya pantengin terus. Pokoknya rembes, netes, pasti beres pakai Nippon. dan elastek. Sekali lagi selamat untuk tim Malaysia. Dan kita kembali sesaat lagi. Tetap di FINDASPORT 2023. Presented by BJB. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mau kemana lu? Badminton. Mau kemana lagi? Motoran. Pasti mau pergi lagi nih. Iya nih. Mau meeting sama klien. Rambut lu buku banget Vincent. Gue sibuk banget hari ini. Mana lo tau sendiri lagi banyak polusi kayak gini. Mana sempet gue mandi. Makanya Vincent. Pakai Ellipse Hair Mist. Instant Hair Refresher. Dengan fragrance booster formula. Untuk menetralisir segala jenis bau. Rambut jadi lebih wangi dan tahan sampai 8 jam. Diperkaya dengan provitamin B5. Apa? Untuk melembutkan rambut. Nah buat rambut kan udah. Sekarang ada parfum gak buat badan? Ellipse Hair Mist itu udah 2 in 1. Hair as body mist. Jadi selain pada rambut. Juga bisa disemprotkan di badan juga. Ellipse Hair Mist. Lesson all the way. Lesson all the way. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. BJB Tribute to Istora. Indonesia versus Malaysia. Sampai lagi kita di ujung pertandingan malam ini. Saya akan mengundang Mas Isyuk Sudiarto. Ma'Gresia Poli dan juga Mas Nos Saleh untuk memberikan bunga. Mengalungkan medali dan juga menyerahkan Piala Tepok Bulu 2023. Untuk itu kami akan mengundang dulu untuk juara yang kedua pasangan Indonesia. Ganda Putra Kebanggaan Indonesia. Ini dia Duta Mojo dan Vincent Ropis. Kami persilahkan untuk Ma'Gresia Poli untuk memberikan handbuke kepada juara kedua Vida Sport. Untuk cabang ganda putra. Dan untuk penyerahan medali kami persilahkan Mas Isyuk Sudiarto. Walaupun harus kuas di posisi kedua. Tapi kami memiliki kalian saja sudah juara. Congratulations untuk Vincent Ropis dan Duta Mojo. Selanjutnya penyerahan medali dan juga Piala untuk pasangan Malaysia. Datu Fazli dan juga Imran Akhil. Silahkan. Kami persilahkan untuk Ma'Gresia kembali memberikan handbuke kepada pasangan dari Malaysia. Dato Fazli Yaakub dan juga Imran Akhil. Yang menjadi juara dari ganda putra Tepok Bulu 2023. Selanjutnya Mas Nosaleh kami persilahkan untuk memberikan medali. Bangga sekali Mas Nosaleh kali ini mengalungkan medali untuk tim Malaysia yang menjadi juara. Yang ditunggu-tunggu yang dibanggakan. Dan untuk penyerahan Piala Juala pertama silahkan Deddy Pak Endra Desa. Sebagai komentator yang sudah non stop ngomong 4 jam. Dan juga sekaligus eh salah dong ya salah pegang. Mentang-mentang. Sekaligus komisaris dari Bapak Kumis Aris dari Vindes Corp. Boleh pelukannya untuk sahabatnya dong Mas Desa. Mas Desa. Dan ini kelahgian pemenang dari Tepok Bulu 2023. Sekaligus komisaris untuk Malaysia. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri dan kita berikan apresiasi setinggi-tingginya untuk tim Indonesia. Dan juga Malaysia yang sudah menyelesaikan pertandingan hari ini dengan penuh kejutan. Dan kita harus akuin kalau kita sangat bangga melihat mereka disini. Indonesia bangga sekali memiliki mereka semua. Minterpretasi看 sama? Terima kasih telah menonton 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 Selamat malam Selamat malam Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton